Di suatu tempat di selatan, ada rawa yang besar. Tidak ada pepohonan yang menjulang tinggi, yang ada hanya lumpur dan racun yang bergolak. Bunga kecil berwarna hijau tua mekar dengan tenang di rawa, mengeluarkan aroma aneh yang merembes keluar dari bau darah yang menyengat di sekitarnya. Darah berceceran di dada pria itu. Dia berdiri di antara sisa-sisa mayat dan tulang, menggerogoti pahanya. Mulutnya dipenuhi gigi tajam, dan otot-ototnya diikat dengan warna abu-abu samar, seolah-olah dia diukir dari batu. Dia mengeluarkan aura ganas dan brutal saat dia makan. Dasar babi, beraninya kamu menyentuh bunga sitigarba milikku. Kamu muak hidup. Ya, ya, ya. Kami pantas mati. Kami tidak tahu ini adalah bunga sitigarba batu milik Master Gua. Mohon bermurah hati dan ampuni kami babi. Sekelompok orang tergeletak di tanah, seluruh tubuh gemetar. Untuk menemukan bunga sitigarba berusia seribu tahun ini, mereka harus membayar mahal. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan orang yang begitu kejam, membunuh hampir separuh anggota klan mereka saat dia menyerang. Mereka diliputi kesedihan dan kemarahan, tapi yang bisa mereka lakukan hanyalah berlutut dan memohon belas kasihan. Huff, luangkan kamu. Kalian semua bisa mati. Tuan Gua Batu mencibir dan mengangkat tangannya. Melihat bagaimana hidup mereka dalam bahaya, mata semua orang dipenuhi ketakutan, namun tidak ada satupun yang berusaha melawan. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menutup mata dan menunggu kematian. Memukul. Suaranya seperti gumpalan lumpur basah yang dilempar ke tanah dari ketinggian di langit. Serangan yang mereka bayangkan tidak sampai. Beberapa orang mengumpulkan keberanian dan mengangkat kepala. Master Gua Stoney yang menakjubkan telah menghilang, digantikan oleh tumpukan daging berwarna merah cerah. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang turun dari atas, meratakan batu Master Gua dalam satu serangan. Semua orang tercengang. Mereka semua mengira itu adalah keajaiban. Pada saat Little N membunuh dua Master Gua, Yu Wufeng dan Genleman of Heavenly Blue Bear sama-sama merasakan simpati. Dari delapan penguasa Gua di Lair of Demons, hanya mereka berdua yang tersisa sekarang. Little N mengusap gulir sumpah darah dengan lembut, dan kata-kata berdarah itu terhapus, hanya meninggalkan latar belakang hitam pekat. Setelah itu, setelah berpikir sejenak, dia mulai menetapkan peraturan baru. Kepala Raja Iblis yang mati muncul di gulungan sumpah darah. Dua garis air mata berdarah mengalir dari rongga matanya yang kosong, menyebar ke latar belakang yang gelap gulita. Itu sangat terang hingga hampir membutakan saat mengalir menjadi kata-kata berdarah. Di dunia kultivasi, sebenarnya ada banyak cara untuk mengontrol hidup dan mati orang lain. Namun, orang yang dikendalikan pasti akan berusaha melarikan diri dari situasi ini dengan segala cara. Jika mereka terpaksa terpojok, mereka tidak akan segan-segan binasa bersama sang pengontrol. Sangat mudah bagi mereka untuk mendapat serangan balasan. Jika Li Qingshan hanya mengendalikan hidup mereka, dia tidak bisa selalu memantau mereka. Mereka mungkin tidak berani melawannya secara langsung, tapi kemungkinan besar mereka akan menghianati rahasianya, atau memikirkan segala macam metode untuk menghadapinya. Pengendalian semacam ini hanya membuang-buang energi mental, dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Namun, segalanya berbeda dengan gulungan sumpah darah. Selama batasannya dinyatakan dengan jelas, siapapun yang berani melanggar sumpah darah, bahkan jika mereka berada ribuan kilometer jauhnya, akan segera mati karena serangan balik tersebut, menghentikan pengkhianatan sejak awal. Isi dari gulungan sumpah darah jelas sangat penting. Gulungan sumpah darah tidak terlalu besar, dan ukuran kata-kata berdarahnya juga tetap. Paling banyak hanya berisi satu atau dua ratus kata. Itu harus mencakup semua aspek dan tidak meninggalkan celah apapun. Pada saat yang sama, peraturannya tidak boleh terlalu ketat. Contohnya, jika keduanya diminta untuk tidak memiliki pemikiran pengkhianatan, hal itu pasti akan mengaktifkan kutukan, dan sumpah tidak akan ada artinya. Namun tidak boleh terlalu luas juga. Jika keduanya diminta untuk melakukan yang terbaik setelah mereka menerima pesanan, sepertinya itu adalah hal yang biasa, tapi hal itu juga dapat dengan mudah menyebabkan kerugian yang tidak berarti. Dibutuhkan pemikiran yang sangat teliti dan deskripsi yang tepat untuk memahami batasannya. N kecil menulis sumpah darah baru dalam satu tarikan napas, lalu menyerahkannya kepada Yu Wu Feng dan Li Qingxian untuk diperiksa. Sumpah. Keduanya menoleh. Isi gulungan sumpah darah tidak rumit, dan tidak terisi seluruhnya. Ada banyak ruang kosong, namun saat mereka membacanya satu per satu, keringat dingin mengucur dari dahi mereka. Jika mereka benar-benar membuat sumpah darah ini, kecuali dia tiba-tiba melepaskan mereka karena kebaikan, mereka akan benar-benar menjadi budak seumur hidup mereka, dan merupakan tipe yang sangat setia dalam hal itu. Li Qingxian memandang mereka sambil tersenyum. Bagaimana mungkin mereka menolak? Tidak peduli betapa engganya mereka, yang bisa mereka lakukan hanyalah bersumpah pada gulungan sumpah darah yang baru. Ada kilatan cahaya merah darah, dan dua sosok muncul di bagian bawah gulungan sumpah darah. Sumpah darah telah ditetapkan. Li Qingxian menggenggam tangannya. Selamat-selamat. Sama denganmu, sama denganmu. The Genleman of Heavenly Blue Bear membalas isyarat itu sambil tertawa kecil. Dia melirik Yu Wu Feng yang berwajah pucat dan mencibir. Tuan gua pertama, Yu, kamu ingin menyatukan sarang iblis, tapi kamu tidak pernah mengira akan ada seseorang yang lebih kuat darimu. Kamu pantas mendapatkan seseorang seperti Komandan Li di dunia ini. Kamu, wajah Yu Wu Feng menjadi gelap. Dia tidak berkulit tebal. Li Qingxian dan Little N memperoleh kendali atas formasi di gunung dari mereka berdua sebelum membiarkan mereka kembali untuk menyembuhkan. Mereka bahkan mengembalikan pedang fokbo kepada Yu Wu Feng dengan cara yang sangat murah hati. Karena mereka adalah pereman bayaran, mereka jelas harus sedikit lebih kuat. Meskipun demikian, kita masih harus mencegah dia menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, Li Qingxian mengingatkan. Dia tidak akan pernah mendapat kesempatan seperti itu seumur hidup ini, kata Little N. Itu bagus. Saya akhirnya bisa memasuki budidaya terpencil dengan damai untuk sementara waktu. Li Qingxian menghela nafas lega. N kecil juga tersenyum. Ini adalah favoritnya. Hasilnya, Li Qingxian menyempurnakan formasi delapan titik dan tetap berada di aula di pegunungan yang padat dengan ki spiritual, memulai putaran kultifasi terpencil lainnya. Li Qingxian memiliki dua tujuan kali ini. Yang pertama adalah mendorong patung penindas iblis ke tingkat yang lebih tinggi, dan yang kedua adalah menyempurnakan pedang iblis pengkhianat menjadi harta iblis sejati. Sepanjang waktu, jalur budidaya manusia dan budidaya daemon sebenarnya telah terpisah satu sama lain. Khususnya, ketika ia bertransformasi menjadi bulan utara, budidaya manusianya seringkali tidak banyak membantu. Paling-paling, dia dapat mengubah daemon ki menjadi ki spiritual pada saat dibutuhkan dan menggunakannya sebagai cadangan ki spiritual. Dan, tidak peduli berapa banyak artefak misterius yang dia miliki, itu hanya akan menjadi penghalang. Mereka tidak akan berguna sama sekali. Itu karena level 9 transformasi iblis dan ilahi terlalu tinggi. Dibandingkan dengan Li Qingxian, bulan utara adalah seorang raksasa, sedangkan Li Qingxian adalah seorang kurcaci. Raksasa itu hanya perlu mengeluarkan sedikit kekuatannya, dan dia bisa membantu kurcaci itu mengalahkan musuh yang kuat. Bahkan jika kurcaci itu melakukan semua yang dia bisa, dia tidak akan bisa memberikan banyak bantuan kepada raksasa itu. Ketidakseimbangan yang bertahan lama ini bahkan mulai membuat budidaya manusianya menjadi tidak dapat diabaikan, seolah-olah hanya ada untuk mendukung fasad ia itu Li Qingxian. Namun, masalahnya adalah penampilan Li Qingxian, serta identitasnya sebagai penjaga Hawku Wolf, menjadi semakin tidak berharga baginya, hampir tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah ikatan emosional, yang pada dasarnya tidak berguna. Hanya ketika dia sepenuhnya mengubah budidayanya menjadi patung penindas iblis, situasinya berubah. Sebagai salah satu metode budidaya puncak di dunia ini, patung penindas iblis sama sekali tidak sebanding dengan sembilan transformasi iblis dan ilahi, namun paling tidak, ia telah berubah dari kurcaci menjadi manusia biasa. Dia akhirnya bisa membantu raksasa itu. Hati iblis di tubuh Li Qingxian berperan besar dalam bagaimana dia mampu mengalahkan Yu Wufeng dengan begitu mudah ketika kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Itu membuatnya lebih kuat dan lebih cepat. Setelah Nirvana Burung Phoenix berakhir dan dia benar-benar mengintegrasikan kekuatan ke dalam tubuhnya, mungkin bulan utara akan mampu melengkapi satu set baju besi iblis baru dan menggabungkan kedua kekuatan tersebut, memungkinkan dia untuk menampilkan bentuk terkuatnya. Sejalan dengan itu, kekuatan harta karun misterius juga tidak bisa menyaingi artefak misterius. Jika dia tidak menggunakan pedang naga iblis untuk mengalahkan pedang fokbo, bagaimana dia bisa menang dengan mudah? Setiap harta karun misterius itu unik. Mereka begitu kuat bahkan Li Qingxian harus memperhatikan nilainya. Dia fokus pada sembilan transformasi iblis dan ilahi, tetapi ketika budidaya dasmonnya mencapai kemacetan, dia akan menempuh jalur budidaya manusia. Keduanya saling melengkapi, terus memperkuat diri, yang menjadi pilihan terbaik. Di suatu tempat di selatan, ada rawa yang besar. Tidak ada pepohonan yang mengjulang tinggi, yang ada hanya lumpur dan racun yang bergolak. Bunga kecil berwarna hijau tua mekar dengan tenang dirawa, mengeluarkan aroma aneh yang merembes keluar dari bau darah yang menyengat di sekitarnya. Darah berceceran di dada pria itu. Dia berdiri di antara sisa-sisa mayat dan tulang, menggerogoti pahanya. Mulutnya dipenuhi gigi tajam, dan otot-ototnya diikat dengan warna abu-abu samar, seolah-olah dia diukir dari batu. Dia mengeluarkan aura ganas dan brutal saat dia makan. Dasar babi, beraninya kamu menyentuh bunga sitigarba milikku. Kamu muak hidup. Ya, ya, ya. Kami pantas mati. Kami tidak tahu ini adalah bunga sitigarba batu milik Master Gua. Mohon bermurah hati dan ampuni kami babi. Sekelompok orang tergeletak di tanah, seluruh tubuh gemetar. Untuk menemukan bunga sitigarba berusia seribu tahun ini, mereka harus membayar mahal. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan orang yang begitu kejam, membunuh hampir separuh anggota klan mereka saat dia menyerang. Mereka diliputi kesedihan dan kemarahan, tapi yang bisa mereka lakukan hanyalah berlutut dan memohon belas kasihan. Huff, luangkan kamu. Kalian semua bisa mati. Tuan Gua Batu mencibir dan mengangkat tangannya. Melihat bagaimana hidup mereka dalam bahaya, mata semua orang dipenuhi ketakutan, namun tidak ada satupun yang berusaha melawan. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menutup mata dan menunggu kematian. Memukul. Suaranya seperti gumpalan lumpur basah yang dilempar ke tanah dari ketinggian di langit. Serangan yang mereka bayangkan tidak sampai. Beberapa orang mengumpulkan keberanian dan mengangkat kepala. Master Gua Stoney yang menakjubkan telah menghilang, digantikan oleh tumpukan daging berwarna merah cerah. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang turun dari atas, meratakan batu Master Gua dalam satu serangan. Semua orang tercengang. Mereka semua mengira itu adalah keajaiban. Pada saat Little N membunuh dua Master Gua, Yu Wufeng dan Genleman of Heavenly Blue Bear sama-sama merasakan simpati. Dari delapan penguasa Gua di Lair of Demons, hanya mereka berdua yang tersisa sekarang. Little N mengusap gulir sumpah darah dengan lembut, dan kata-kata berdarah itu terhapus, hanya meninggalkan latar belakang hitam pekat. Setelah itu, setelah berpikir sejenak, dia mulai menetapkan peraturan baru. Kepala Raja Iblis yang mati muncul di gulungan sumpah darah. Dua garis air mata berdarah mengalir dari rongga matanya yang kosong, menyebar ke latar belakang yang gelap gulita. Itu sangat terang hingga hampir membutakan saat mengalir menjadi kata-kata berdarah. Di dunia kultifasi, sebenarnya ada banyak cara untuk mengontrol hidup dan mati orang lain. Namun, orang yang dikendalikan pasti akan berusaha melarikan diri dari situasi ini dengan segala cara. Jika mereka terpaksa terpojok, mereka tidak akan segan-segan binasa bersama sang pengontrol. Sangat mudah bagi mereka untuk mendapat serangan balasan. Jika Li Qingxian hanya mengendalikan hidup mereka, dia tidak bisa selalu memantau mereka. Mereka mungkin tidak berani melawannya secara langsung, tapi kemungkinan besar mereka akan mengkhianati rahasianya, atau memikirkan segala macam metode untuk menghadapinya. Pengendalian semacam ini hanya membuang-buang energi mental, dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Namun, segalanya berbeda dengan gulungan sumpah darah. Selama batasannya dinyatakan dengan jelas, siapapun yang berani melanggar sumpah darah, bahkan jika mereka berada ribuan kilometer jauhnya, akan segera mati karena serangan balik tersebut, menghentikan pengkhianatan sejak awal. Isi dari gulungan sumpah darah jelas sangat penting. Gulungan sumpah darah tidak terlalu besar, dan ukuran kata-kata berdarahnya juga tetap. Paling banyak hanya berisi satu atau dua ratus kata. Itu harus mencakup semua aspek dan tidak meninggalkan celah apapun. Pada saat yang sama, peraturannya tidak boleh terlalu ketat. Contohnya, jika keduanya diminta untuk tidak memiliki pemikiran pengkhianatan, hal itu pasti akan mengaktifkan kutukan, dan sumpah tidak akan ada artinya. Namun tidak boleh terlalu luas juga. Jika keduanya diminta untuk melakukan yang terbaik setelah mereka menerima pesanan, sepertinya itu adalah hal yang biasa, tapi hal itu juga dapat dengan mudah menyebabkan kerugian yang tidak berarti. Dibutuhkan pemikiran yang sangat teliti dan deskripsi yang tepat untuk memahami batasannya. N. Kecil menulis sumpah darah baru dalam satu tarikan napas, lalu menyerahkannya kepada Yu Wu Feng dan Li Qingxian untuk diperiksa. Sumpah. Keduanya menoleh. Isi gulungan sumpah darah tidak rumit, dan tidak terisi seluruhnya. Ada banyak ruang kosong, namun saat mereka membacanya satu per satu, keringat dingin mengucur dari dahi mereka. Jika mereka benar-benar membuat sumpah darah ini, kecuali dia tiba-tiba melepaskan mereka karena kebaikan, mereka akan benar-benar menjadi budak seumur hidup mereka, dan merupakan tipe yang sangat setia dalam hal itu. Li Qingxian memandang mereka sambil tersenyum. Bagaimana mungkin mereka menolak, tidak peduli betapa engganya mereka, yang bisa mereka lakukan hanyalah bersumpah pada gulungan sumpah darah yang baru. Ada kilatan cahaya merah darah, dan dua sosok muncul di bagian bawah gulungan sumpah darah. Sumpah darah telah ditetapkan. Li Qingxian menggenggam tangannya. Selamat-selamat. Sama denganmu, sama denganmu. The Genleman of Heavenly Blue Bear membalas isyarat itu sambil tertawa kecil. Dia melirik Yu Wu Feng yang berwajah pucat dan mencibir. Tuan gua pertama, Yu, kamu ingin menyatukan sarang iblis, tapi kamu tidak pernah mengira akan ada seseorang yang lebih kuat darimu. Kamu pantas mendapatkan seseorang seperti komandan Li di dunia ini. Kamu, wajah Yu Wu Feng menjadi gelap. Dia tidak berkulit tebal. Li Qingxian dan Little N memperoleh kendali atas formasi di gunung dari mereka berdua sebelum membiarkan mereka kembali untuk menyembuhkan. Mereka bahkan mengembalikan pedang fokbo kepada Yu Wu Feng dengan cara yang sangat murah hati. Karena mereka adalah preman bayaran, mereka jelas harus sedikit lebih kuat. Meskipun demikian, kita masih harus mencegah dia menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, Li Qingxian mengingatkan. Dia tidak akan pernah mendapat kesempatan seperti itu seumur hidup ini, kata Little N. Itu bagus. Saya akhirnya bisa memasuki budidaya terpencil dengan damai untuk sementara waktu. Li Qingxian menghela nafas lega. N kecil juga tersenyum. Ini adalah favoritnya. Hasilnya, Li Qingxian menyempurnakan formasi delapan titik dan tetap berada di aula di pegunungan yang padat dengan ki spiritual, memulai putaran kultifasi terpencil lainnya. Li Qingxian memiliki dua tujuan kali ini. Yang pertama adalah mendorong patung penindas iblis ke tingkat yang lebih tinggi, dan yang kedua adalah menyempurnakan pedang iblis pengkhianat menjadi harta iblis sejati. Sepanjang waktu, jalur budidaya manusia dan budidaya daemon sebenarnya telah terpisah satu sama lain. Khususnya, ketika ia bertransformasi menjadi bulan utara, budidaya manusianya seringkali tidak banyak membantu. Paling-paling, dia dapat mengubah daemon ki menjadi ki spiritual pada saat dibutuhkan dan menggunakannya sebagai cadangan ki spiritual. Dan, tidak peduli berapa banyak artefak misterius yang dia miliki, itu hanya akan menjadi penghalang. Mereka tidak akan berguna sama sekali. Itu karena level 9 transformasi iblis dan ilahi terlalu tinggi. Dibandingkan dengan Li Qingxian, bulan utara adalah seorang raksasa, sedangkan Li Qingxian adalah seorang kurcaci. Raksasa itu hanya perlu mengeluarkan sedikit kekuatannya, dan dia bisa membantu kurcaci itu mengalahkan musuh yang kuat. Bahkan jika kurcaci itu melakukan semua yang dia bisa, dia tidak akan bisa memberikan banyak bantuan kepada raksasa itu. Ketidakseimbangan yang bertahan lama ini bahkan mulai membuat budidaya manusianya menjadi tidak dapat diabaikan, seolah-olah hanya ada untuk mendukung fasad yaitu Li Qingxian. Namun, masalahnya adalah penampilan Li Qingxian, serta identitasnya sebagai penjaga Hawkuolf, menjadi semakin tidak berharga baginya, hampir tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah ikatan emosional, yang pada dasarnya tidak berguna. Hanya ketika dia sepenuhnya mengubah budidayanya menjadi patung penindas iblis, situasinya berubah. Sebagai salah satu metode budidaya puncak di dunia ini, patung penindas iblis sama sekali tidak sebanding dengan sembilan transformasi iblis dan ilahi, namun paling tidak, ia telah berubah dari kurcaci menjadi manusia biasa. Dia akhirnya bisa membantu raksasa itu. Hati iblis di tubuh Li Qingxian berperan besar dalam bagaimana dia mampu mengalahkan Yu Wufeng dengan begitu mudah ketika kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Itu membuatnya lebih kuat dan lebih cepat. Setelah Nirvana Burung Phoenix berakhir dan dia benar-benar mengintegrasikan kekuatan ke dalam tubuhnya, mungkin bulan utara akan mampu melengkapi satu set baju besi iblis baru dan menggabungkan kedua kekuatan tersebut, memungkinkan dia untuk menampilkan bentuk terkuatnya. Sejalan dengan itu, kekuatan harta karun misterius juga tidak bisa menyaingi artefak misterius. Jika dia tidak menggunakan pedang naga iblis untuk mengalahkan pedang fogbow, bagaimana dia bisa menang dengan mudah? Setiap harta karun misterius itu unik. Mereka begitu kuat bahkan Li Qingxian harus memperhatikan nilainya. Dia fokus pada sembilan transformasi iblis dan ilahi, tetapi ketika budidaya dasmonnya mencapai kemacetan, dia akan menempuh jalur budidaya manusia. Keduanya saling melengkapi, terus memperkuat diri, yang menjadi pilihan terbaik. 782. Savage Mountain, Lair of Demons, tempat tinggal pemilik gua pertama. Secercah cahaya putih melintas di kegelapan, menyinari wajah Yu Wufeng. Dia membuka matanya dan menatap pedang fogbow di tangannya. Dia bisa merasakan lukanya telah sembuh total, tapi alisnya masih berkerut. Berapa lama waktu telah berlalu? Dua bulan? Tiga bulan? Mungkin lebih lama lagi? Dengan kultivasinya, dia seharusnya tidak lupa waktu sebanyak ini, namun dampak dari pertempuran ini terlalu besar. Rencana yang telah dia persiapkan sejak lama telah terganggu total. Dia seharusnya mengambil langkah maju dan menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, lalu menyempurnakan gulungan sumpah darah untuk menyatukan sarang iblis dan menjadi raja orang liar. Pada akhirnya, dia telah menjadi budak orang lain, dan dia tidak dapat melarikan diri dari situasi ini dengan kekuatannya sendiri. Pikirannya masih kacau. Meski sumpah darah asli bisa dikatakan mencakup semua aspek, ada satu hal yang tidak bisa dituangkan dalam sumpah tersebut, yaitu mencegah para penguasa gua meningkatkan budidayanya dan menjalani kesengsaraan surgawi ketiga. Penguasa gua pertama tidak akan memutuskan jalur kultivasinya sendiri. Sebaliknya, dia telah membuat perjanjian rahasia bahwa siapapun yang mengalami kesengsaraan surgawi ketiga akan menjadi raja orang liar, dan dia akan mampu menyatukan sarang setan dan mendirikan sekte sendiri. Namun, Little N tidak akan meninggalkan celah seperti itu. Begitu Yu Wufeng mencoba menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, dia akan segera memicu kutukan sumpah darah. Gulungan sumpah darah bukan lagi sebuah perjanjian aliansi yang adil dan masuk akal antara delapan penguasa gua. Sebaliknya, itu adalah kontrak budak yang bonafit kembali ke tujuan awal pembuatannya. Bahkan tanpa batasan ini, dia tidak akan berani menjalani kesengsaraan dengan mudah. Kesengsaraan surgawi ketiga sangatlah berbahaya. Fluktuasi mental sekecil apapun bisa berakibat fatal. Yu Wufeng menghela nafas panjang dan berjalan keluar dari tempat tinggalnya. Dia menatap ke selatan dan berkata pelan, Guru, apakah Anda tahu situasi saya saat ini? Tentu saja, menghubungi orang lain tanpa izin juga merupakan pelanggaran sumpah darah. Dan bahkan jika dia mendapat izin, dia tidak bisa membocorkan rahasia antara Li Qingxian dan Little N. Sumpah itu seperti belenggu tak kasat mata, mengikatnya dengan kuat. Dia tidak bisa mengambil satu langkah pun yang salah. Saya hanya bisa menunggu kabar jatuhnya gunung Safage menyebar ke Laut Selatan. Masih ada peluang. Yu Wufeng melirik ke arah aola di perut gunung. Li Qingxian, kamu tidak tahu apa yang telah kamu provokasi. Itu adalah eksistensi yang pasti tidak bisa kamu kalahkan. Li Qingxian tidak tahu bahwa seseorang sedang membicarakannya. Dia benar-benar fokus pada pedang iblis pengkhianat yang berlutut. Ujung pedang yang lurus dan sempit mengalir dengan cahaya redup. Gagang pedangnya tampak seperti segumpal daging dan darah. Ia menggeliat dan melilit bola mata besar, yang terlihat sedikit menjijikan. Di bawah kendali Li Qingxian, bola matanya berputar. Dia bertemu dengan tatapannya. Saat itu juga, dia melihat pedang iblis pengkhianat dengan matanya, dan kemudian dia melihat dirinya sendiri melalui matanya. Kedua gambar itu tumpang tindih. Dia menggunakan teknik istana koleksi pedang untuk menyempurnakan pedang iblis pengkhianat sekali lagi, serta menyempurnakan inti pedangnya. Dia bukan seorang pendekar pedang. Apa yang terkondensasi di tubuhnya adalah hati iblis, bukan embryo pedang atau benih pedang seorang pendekar pedang. Bahkan jiwa pedang yang baru lahir yang telah mengalami tiga kesengsaraan surgawi adalah jalur kultivasi yang sama sekali berbeda. Namun, hal itu tidak mempengaruhi pemahamannya tentang pedang dao dan pengendalian hati pedangnya. Meskipun dia melakukan banyak tugas, sebenarnya, menyempurnakan pedang iblis pengkhianat, menempa inti pedangnya, dan mempraktikan patung penindas iblis semuanya adalah satu kesatuan. Dengan kilatan cahaya iblis, dia mengambil wujud komandan iblisnya lagi. Setelah tiga bulan berkultivasi, penampilan luarnya sedikit berubah lagi. Garis-garis awalnya halus dan halus menjadi sedikit lebih bersudut. Tidak seperti metode budidaya biasa, patung penindas setan adalah metode budidaya yang sangat inklusif. Baik itu manusia, kaum iblis, atau dasmon, mereka semua dapat mempraktikannya dan mengubah budidaya mereka menjadi ki iblis. Bentuk iblis mereka juga terus berubah. Pada awalnya, dia berdiri setinggi tiga meter dan mengenakan baju besi yang berat. Dia telah memahami keinginan patung Demon Suppression dalam satu gerakan. Itu hanyalah cangkang kosong. Setelah itu, bentuknya yang ramping dan halus dipengaruhi oleh seni lautan tanpa batas dan mutiara lautan. Sekarang, efek dari jantung pedang mulai terlihat. Metode budidaya reguler berfokus pada satu pikiran, tetapi patung penindas iblis berbeda. Ia tidak peduli dengan masa lalu sang kultifator, juga tidak menuntut masa depan sang kultifator. Tampaknya mencakup segalanya. Jika dia ingin melepaskan kekuatan sebenarnya, dia harus menarik kesejajaran. Cahaya iblis mengalir keluar dari mata iblis, menyelimuti gagang dan bilahnya. Itu menjadi lebih cerah dan padat. Hanya setelah beberapa saat, cahayanya perlahan meredup, dan pupil mata iblisnya menghilang. Hati iblis lainnya telah habis. Li Qingshan juga memulihkan bentuk normalnya. Dia menghela nafas lega dan berdiri untuk bergerak. N kecil telah berubah menjadi kerangka putih berkilau, juga duduk dengan menyilangkan kaki. Tangan tulangnya membentuk segel Buddha saat dia duduk di dalam kobaran api. Dia tampak berwibawa. Li Qingshan telah menyerahkan semua mayat yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun padanya. Ada banyak eksistensi yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua di antara mereka. Khususnya, mayat kaum iblis yang dia kumpulkan dari pertempuran di menara penindas iblis berjumlah pegunungan dan lautan. Dia telah mengubah semuanya menjadi api sama di tulang putih. Mungkin karena dia telah mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua, nyala apinya tampak lebih murni, tanpa sedikit pun tanda kejahatan. Bahkan jika kultifator lain melihatnya, mereka hanya akan mengira itu adalah api ilahi atau api suci. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa api itu memakan daging, darah, dan jiwa. N kecil terus mempraktikan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, menguatkan tulang putihnya dan menstabilkan kultifasinya saat ini. Proses ini sudah berlangsung selama beberapa bulan. Tulang putihnya menjadi semakin padat dan berkilau. Sarira tulang putih sepertinya terkondensasi dari api. Sebagai metode kultifasi yang diajarkan secara pribadi oleh saudara sapi, bahkan jika jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sembilan transformasi iblis dan ilahi, itu masih sepenuhnya melampaui metode kultifasi manapun di dunia ini. Bertahun-tahun yang lalu, dia pada dasarnya memiliki kekuatan untuk menyapu bersih semua orang yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua. Sekarang dia telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua dan memadatkan sarira tulang putih, kekuatan macam apa yang dia miliki. Li Qingxian juga sangat bersemangat. Setelah menonton beberapa saat, dia duduk kembali dan melanjutkan berkultifasi. Waktu berlalu dengan cepat, Li Qingxian melemparkan hati iblis yang diberikan duo gepadanya ke dalam pedang iblis pengkhianat satu per satu. Pedang iblis pengkhianat memiliki kemampuan untuk memperkuat dirinya sendiri dengan melahap hati iblis. Saat Li Qingxian menyempurnakannya, bentuknya berubah sedikit demi sedikit, menyusut dari panjang aslinya yang hampir 3 meter menjadi 7 kaki. Bilahnya yang panjang dan sempit menjadi lebih tebal, sementara daging dan darah di sekitar gagangnya tampak mengeras. Bentuk iblisnya juga berubah, menjadi semakin bersudut. Bahkan topeng oval di wajahnya tengahnya, seperti punggung pedang. Setelah menggabungkan hati iblis lainnya ke dalam pedang, Li Qingxian membuka matanya. En kecil sedang berjaga di dekatnya, menunggunya bangun. Li Qingxian sedikit terkejut. Tulang putihnya ditutupi dengan daging dan darah, berubah menjadi sangat indah. Masalahnya adalah tubuhnya telanjang bulat. Hanya rambut panjangnya yang seperti rumput laut yang tergerai, nyaris tidak menutupi dirinya. Melihat Li Qingxian telah bangun, En kecil tersenyum dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Kamu sudah selesai berkultivasi. Li Qingxian juga tersenyum dan memeluknya dengan lembut. Dia bisa merasakan kekuatan hidup yang sangat besar yang terkandung di dalam tubuh halus itu, tetapi pada saat yang sama, itu berisi keheningan kematian yang abadi. Keduanya bergabung menjadi satu dengan cara yang menakjubkan, berubah menjadi batu giok yang lembut, harum, dan halus. Legenda tulang putih yang sangat indah, bertujuan untuk membuat orang memahami bahwa nafsu hanyalah ilusi. Tidak peduli betapa indahnya suatu keindahan yang luar biasa, pada akhirnya akan berubah menjadi tumpukan tulang putih. Li Qingxian mengakui bahwa dia tidak memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Dia selalu menjadi orang dengan keinginan yang kuat. Namun saat dihadapkan pada penampilan luar biasa indah yang bisa menjungkir balikkan semua makhluk hidup, selain jeda sebentar tadi, hatinya setenang air yang tenang. Dia tidak merasa malu sama sekali, seolah itu wajar saja. Tentu saja, ini bukan karena dia telah memahami kebenaran buddhis yang mendalam dari transformasi tulang putih dan keindahan yang luar biasa. Di masa lalu, ketika dia pertama kali berubah menjadi iblis dan tidak bisa menerima penampilan buasnya, dia dengan sepenuh hati memberinya persetujuan. Kemudian, ketika dia mengalami kesengsaraan dan mengambil wujud manusia, dia tidak lagi menyukainya karena dia menjadi tampan, karena dia sudah lama mencapai puncaknya. Tidak peduli apakah dia mendapatkan atau kehilangan sebagian dari kilaunya, itu tidak masalah sama sekali. Kecantikan luar biasa dan tulang putih, di dalam hatinya, sama-sama indah. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Iya, selanjutnya, aku harus mulai menyempurnakan pedangnya. Saat Little N berbicara, dia mengeluarkan pedang pembunuh Buddha. Kenyataannya, itu masih berupa embryo pedang. Pedang yang bagus. Li Qingshan menerima pedang pembunuh Buddha. Saat pemahamannya tentang jalur pedang semakin dalam, kemampuannya untuk menghargai pedang juga semakin kuat. Dia menghela nafas dengan takjub. Jika aku benar-benar bisa menempa pedang ini, maka 10 pedang terkenal dan yang lainnya semuanya akan menjadi sampah jika dibandingkan dengan pedang itu. Saya ingin tahu kapan kaligrafi 3 Absolut akan dipulihkan sepenuhnya. N kecil mengubah posisinya. Saat itu, dia masih muda dan terbiasa duduk di pelukannya seperti anak kecil. Sekarang dia telah tumbuh besar, rasanya agak canggung. Iya, jika kita bisa memahami jalan pedang di dalam diri kita, kekuatan kita pasti akan naik ke tingkat yang baru. Kita bisa pergi ke lautan tinta dan membalas dendam terhadap naga tua itu lebih cepat lagi. Omong-omong, Li Qingshan tidak kekurangan harta karun misterius. Ladang Asura dihitung sebagai satu, pedang naga iblis dihitung sebagai satu lagi, dan gulungan sumpah darah serta pedang fokbo milik Yu Wufeng jelas merupakan miliknya juga. Di masa depan, ada juga harta iblis dari biksu yang tidak marah, pedang terkenal dari istana koleksi pedang, dia bertekad untuk mengeluarkan pedang terkenal dan membuat istana koleksi pedang merasakan kesulitan serta iblis pengkhianat. Pedang yang akan dia sempurnakan. Secara keseluruhan, dia memiliki tujuh harta karun. Di dunia kultifasi di sembilan negara, hal ini bisa dikatakan menantang surga. Jarang sekali seorang kultifator alam kesengsaraan surgawi kedua memiliki harta karun. Bahkan di antara para kultifator hebat dari alam kesengsaraan surgawi ketiga, hal itu jarang terjadi. Namun, yang paling dia nantikan tetaplah kaligrafi tiga absolut, dan itu bukan hanya karena jalan pedang yang terkandung di dalamnya. Sebagai sebuah karya yang ditinggalkan oleh lima absolut abadi, kekuatannya mungkin melampaui harta karun misterius biasa. Dia secara khusus meninggalkan sepotong batu giok untuk Chu dan Xing. Begitu dia berhasil, dia akan menghancurkannya dan memberi tahu dia. Tentu saja, N kecil mencengkeram pedang pembunuh Buddha dengan kuat, dan rasa dingin yang langka muncul di matanya. Dia masih ingat bagaimana rasanya dunia akan segera berakhir saat itu. Lalu dia berkata kepada Li Qingshan, Tetapi kamu tidak diperbolehkan mengambil risiko apapun. Aku masih harus mengambil risiko, atau tidakkah aku harus menunggu sampai aku akan naik sebelum aku bisa menemukannya? Li Qingshan mencubit hidungnya sambil tersenyum. Raja Naga Laut pada dasarnya adalah ahli puncak dunia ini. Semakin tinggi maka dia akan naik ke dunia lain. Aku akan pergi bersamamu. N kecil menggigit tangannya. Baiklah, Li Qingshan melihat bekas gigitan di tangannya dan berkata tanpa daya. 783 Kota Wilayah Laut Selatan Kediaman Markis Laut Tenang Cahaya bulan menyinari dedaunan lebat, dengan susah payah memancarkan seberkas cahaya pera ke halaman puncak pohon. Mengenakan pakaian mewah, Markis of Serenesi mondar mandir di bawah sinar bulan dengan tangan di belakang punggung. Alisnya terkadang berkerut dan terkadang mengendur. Ekspresinya santai pada satu saat dan serius pada saat berikutnya. Dia terus mengulangi sebuah nama, Li Qingshan. Sejak Li Qingshan datang, dia merasa tidak nyaman. Awalnya, dia diliputi amarah dan kebencian, ingin mencari kesempatan untuk membuatnya menderita. Tapi sekarang, dia diliputi ketakutan dan kegelisahan, berharap dia tidak bisa bertemu dengannya lagi. Anak ini memiliki sifat yang kejam dan pasti akan membalas dendam sekecil apapun keluhannya. Dia tidak bisa terprovokasi begitu saja. Namun, tempat seperti apa Savage Mountain itu? Itu adalah salah satu dari sedikit tempat berbahaya di selatan. Menurut kabar dari bawahannya, seluruh kota telah rata dengan tanah. Selain delapan penguasa gua, semua pembudidaya iblis lainnya telah terbunuh. Tidak ada satupun yang berhasil melarikan diri. Namun, puncak utama gunung Savage diselimuti oleh formasi, mencegah informasi apapun dikirim kembali. Akibatnya, dia tidak tahu apa hasil pertempuran itu. Apakah Li Qingshan meninggal di Savage Mountain, atau tidak? Itu tidak mungkin. Tak satupun dari delapan penguasa gua di gunung Savage yang lemah. Master gua pertama, Yu Wu Feng, adalah seorang kultifator pedang di puncak kesengsaraan surgawi kedua. Dia pernah menjadi murid jenius dari pavilion pedang laut selatan di masa lalu, membunuh banyak musuh kuat dengan pedang Fogbo miliknya. Reputasinya sangat bagus, bahkan lebih besar dari miliknya, Marcus of Serenesi. Bahkan para penggarap kesengsaraan surgawi ketiga belum tentu bisa membunuhnya. Ya, itu tidak mungkin. Karena Li Qingshan belum kembali, apakah itu berarti? Dia sudah mati. Pengurangan ini membangkitkan semangat Marcus of Serenesi. Marcus, sudah lama tidak bertemu. Di halaman yang tenang, sebuah suara samar terdengar. Suara itu tidak menentu, terkadang terdengar seperti berasal dari tempat yang dalam dan jauh, terkadang seperti berbisik di telinga. Sulit untuk mengetahui apakah itu laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Hati Marcus of Serenesi bergetar. Cahaya spiritual melonjak, dan dia mengeluarkan segel pegunungan dan sungai dengan membalikkan tangannya. Dia terkejut dalam hati. Rumah Marcus diselimuti oleh formasi roh. Bagaimana seseorang bisa menyelinap masuk tanpa suara. Dan mereka sangat dekat, namun aku tidak menyadarinya. Melihat ke belakang, dia melihat cahaya bulan seperti air. Kegelapan itu seperti air pasang. Tidak ada seorangpun yang terlihat, dan tidak ada aura yang dapat dirasakan. Tuan Gua ketiga, Marcus of Serenesi bertanya dengan ragu-ragu. Dia terus menatap kegelapan di hadapannya, kewaspadaannya sama sekali tidak rileks. Kamu mengenalinya, sebuah bayangan muncul dari kegelapan. Itu adalah pria bertopeng yang tinggi dan ramping. Telinganya tajam dan panjang, dan kulitnya yang terbuka berwarna biru tua. Di wilayah selatan ini, selain Master Gua ketiga, siapa lagi yang bisa menyusup ke rumahku tanpa suara. Marcus of Serenesi tersenyum, dan ekspresinya menjadi santai. Auranya masih kental, siap dikeluarkan. Di antara delapan Master Gua di layar of Viennes, yang terkuat tentu saja adalah Master Gua pertama, Yu Wufeng, tetapi yang paling berbahaya adalah Master Gua ketiga. Tidak ada yang tahu namanya. Dia hanya punya nama panggilan, yaitu, Bayangan Hantu. Dia berasal dari penjelajah malam. Untuk beberapa alasan, dia mengkhianati klannya dan bergabung dengan Savage Mountain. Mahir dalam penyembunyian dan pembunuhan, mereka adalah pembunuh paling menakutkan di perbatasan selatan. Marcus, aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah Komandan White Hawk, Li Qingshan, yang mengambil tindakan dalam pertempuran di Savage Mountain? Hantu Bayangan bertanya perlahan. Beberapa bulan lalu, dia bersembunyi di hutan, bersiap melakukan pembunuhan. Tiba-tiba, dia merasa berada dalam bahaya besar. Bahayanya begitu besar sehingga hanya pertempuran saat dia melarikan diri dari kota Bayangan Dalam, saat itu yang bisa menandinginya. Tangan berwarna merah darah itu terbanting ke bawah, mengaktifkan sumpah darah. Meskipun dia selalu melakukan apa yang dilakukan Yu Wufeng dan Genleman of Heavenly Blue Bear, melakukan yang terbaik untuk melemahkan hubungannya dengan gulungan sumpah darah, budidayanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka berdua. Menghadapi bahaya besar, dia hanya berhasil melarikan diri dengan kemampuan bawaannya sebagai penjelajah malam. Dia belum ditampar sampai mati. Setelah masa penyembuhan, sebagian besar lukanya telah pulih. Sebagai seorang pembunuh, dia hampir dihabisi seperti ini, yang pada dasarnya merupakan penghinaan besar. Dia bisa menahan penghinaan, tapi yang ingin dia pahami hanyalah apa yang telah terjadi. Siapa yang telah menyempurnakan gulungan sumpah darah dan ingin membunuhnya? Dia belum pulih sepenuhnya, jadi dia takut pergi ke Safage Mountain. Tidak peduli siapa yang telah menyempurnakan gulungan sumpah darah, mereka pasti tidak bisa diremehkan. Akibatnya, dia datang ke perkebunan Marcus of Serenesi untuk menyelidikinya. Ini, sulit bagiku untuk mengatakannya. Sepertinya dia tidak akan memberitahuku apa yang akan dia lakukan. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatnya. Namun, seseorang secara pribadi melihatnya dan wanita bernama Little N itu masuk. Arah gunung Safage, Marcus of Serenesi mencoba memikirkan apa yang harus dia katakan. Li King Shan, N kecil. Ghost Shadow mengulangi kedua nama itu, seolah dia ingin mengukirnya dengan kuat di dalam hatinya. Jangan bilang pada siapapun bahwa aku masih hidup, atau aku akan datang mencarimu lagi. Saat Ghost Shadow mengatakan itu, kegelapan melonjak seperti air pasang, secara bertahap menelannya dan mengubahnya menjadi bayangan buram. Marcus of Serenesi mengerutkan kening. Dengan identitas dan kultifasinya, tidak sembarang orang bisa mengancamnya. Namun, orang sebelum dia memang punya hak. Terlebih lagi, cukup bagus menambahkan lawan yang fatal pada Li King Shan, meskipun kemungkinan besar dia sudah mati. Ghost Shadow menghilang ke dalam malam tanpa batas. Keesokan paginya, seseorang menemukan bahwa semua penjaga serigala putih di penjaga Hawke Wolf telah mati dengan tenang, seolah-olah mereka masih tidur, tidak menyadari bahwa mereka telah dibunuh. Waktu berlalu dengan tergesa-gesa di pegunungan. Akhirnya, hanya satu hati iblis yang tersisa di tangan Li King Shan. Pedang iblis pengkhianat telah berubah drastis. Panjangnya sekarang hanya sekitar satu meter, dan tepi sempitnya menjadi sangat tebal. Pedang itu telah berubah dari pedang aneh menjadi pedang besar, diselimuti lapisan cahaya iblis hitam. Ketajamannya ditarik, membuatnya tampak semakin kental. Daging dan darah di gagangnya sudah mengeras sepenuhnya. Mata iblis di tengah berputar, sudah memiliki kecerdasan yang cukup. Namun, itu masih selangkah lagi apalusin hati iblis tingkat tinggi dari komandan iblis. Energi yang kubutuhkan sudah cukup. Yang aku lewatkan hanyalah pertaruhan terakhir. Li King Shan membentuk segel dengan tangannya dan menunjuk ke arah pedang iblis pengkhianat. Pedang iblis pengkhianat melompat dari lututnya, memutar pedangnya dan menusuk ke arah dadanya. Satu dengan pedang. Bilahnya menusuk dada Li King Shan inci demi inci. Hanya gagangnya yang tersisa, tapi tidak menembus tubuhnya. Kesatuan manusia dan pedangku benar-benar jelek. Li King Shan berkata dengan sikap mencela diri sendiri. Dia mencengkeram gagangnya dan menekannya dengan kuat. Gagangnya juga menusuk dadanya, meninggalkan luka besar yang berkedip-kedip dengan cahaya gelap. Lukanya menutup dengan sangat cepat, tetapi cahaya iblis merembes keluar dari tubuh Li King Shan, membuatnya menjadi hitam. Li King Shan memfokuskan dan menggerakkan pedang iblis pengkhianat, mengambil langkah penting itu. Beberapa saat kemudian, kegelapan meredah, dan kulitnya kembali normal. Dia tersenyum. Selesai. Tapi sebelum dia selesai berbicara, terdengar bunyi dentang, dan sebilah pisau menembus bahunya. Dalam sekejap mata, beberapa lusin bilah telah menembus tubuhnya, membuatnya tampak seperti landak. Di masa lalu, ketika Li King Shan mengambil pedang ini dari Jenderal Iblis di Menara Penindas Iblis, Jenderal Iblis berakhir seperti ini. Kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi harga yang telah dia bayar telah dilahap oleh pedang, berubah dari ahli pedang menjadi pengorbanan demi pedang. Bilahnya bergetar dan mengeluarkan dengungan aneh. Mata mereka benar-benar terbuka, menatap lurus ke arah Li King Shan, menampakkan cahaya yang kejam dan serakah. Pedang Iblis pengkhianat yang selalu jinak seperti anak anjing di tangan Li King Shan telah melahap beberapa lusin hati Iblis dan menjadi harta Iblis. Ia akhirnya berubah menjadi monster, bahkan ingin melahap hati Iblis Li King Shan. Itu hanya harta Iblis. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri jika kamu ingin melahapku. Terserahlah, ini adalah kemampuanmu, jadi aku akan membiarkanmu melahapku. Kumpulkan. Cahaya Iblis melintas di mata Li King Shan, dan bilahnya ditarik ke dalam tubuhnya. Dalam kegelapan tanpa batas, mata menatap hati Iblis Li King Shan. Gelombang energi gelap menyelimutinya, ingin merusak dan melahapnya. Li King Shan tidak hanya tidak menghentikannya, dia bahkan membuka diri dan membiarkan pedang Iblis pengkhianat melahap hati Iblis. Kekuatan yang terkandung dalam hati Iblisnya secara alami tidak dapat dibandingkan dengan beberapa lusin hati Iblis, sehingga dengan cepat dimakan. Penindasan setan. Li King Shan berteriak, dan patung penindas Iblis mulai beredar dengan kekuatan penuh. Hati Iblis yang melahap bersinar terang, menanamkan kekuatan pedang Iblis pengkhianat. Apalagi beberapa lusin hati Iblis ini, bahkan jika pemilik beberapa lusin hati Iblis ini dihidupkan kembali, dia masih bisa menekan dan membunuh mereka semua. Terlebih lagi, hati Iblis ini telah menyatu ke dalam pedang Iblis pengkhianat melalui tangannya, sehingga membawa jejak kekuatannya. Pada akhirnya, ia hanyalah sebuah pedang. Ia mungkin memperoleh beberapa kecerdasan, tetapi ia sama sekali tidak cerdas. Ia hanya tahu bagaimana bertindak berdasarkan apa yang dapat dilakukannya. Di masa lalu, aku berjanji padamu bahwa jika aku tidak cukup kuat dan kamu melahapku, aku tidak akan mengeluh, itulah sebabnya aku menyebutmu, pengkhianat. Sekarang setelah Anda gagal, hanya ada satu takdir yang menanti Anda. Gemuru pedang terdengar dari tubuh Li Qingxian, dipenuhi rasa takut dan permohonan. Namun, hal itu meredah dengan sangat cepat, akhirnya menghilang. Kecerdasan yang baru saja dipupuknya langsung ditekan dan dilenyapkan. Itu seperti seratus ribu tentara yang memberontak. Satu dekret kekaisaran telah dikeluarkan, dan tentara segera berpindah pihak, membunuh pemimpin tentara pemberontak dan menampilkan kepalanya di depan tangga. Ki Iblis yang berat mengembun sekali lagi, berubah menjadi satu set baju besi dan menampilkan bentuk baru dari komandan Iblis. Li Qingxian memanggil cangkang mendalam penyuruh dan menggunakannya sebagai cermin untuk memeriksa dirinya sendiri. Yang dia lihat hanyalah baju besi hitam menyelimuti seluruh tubuhnya. Garis-garisnya tajam dan rapi, membuatnya tampak lebih tegap. Dan seluruh tubuhnya terlihat jelas. Hanya separuh dari pelindung melengkung yang tersisa. Sebuah kristal yang menyerupai mata mengembun di tengah dahinya. Dan, itu bukan hanya keningnya. Ada banyak kristal di bahu, dada, lutut, dan bahkan punggungnya juga. Mereka bersinar dengan warna berbeda, seolah-olah itu adalah beberapa lusin hati Iblis. Di saat yang sama, ada beberapa lusin mata Iblis yang bisa mengintip ke sekelilingnya dan melihat melalui semua celah. Kelihatannya tidak buruk, tapi sepertinya tidak seperti yang kubayangkan. Apakah ini benih pedang? Li Qing San berkata sambil berpikir. Dia ingin menyatu dengan pedang dan mengkatalisasi pedang Iblis Pengkhianat menjadi harta Iblis, dan dia memang berhasil. Namun, dia tidak pernah menyangka pedang Iblis Pengkhianat tiba-tiba memberontak, yang dia tekan tanpa ampun. Setelah kehilangan kecerdasannya, ia bergabung dengannya. Sebuah pedang kecil melayang di hati Iblisnya. Meski tidak terduga, dia sangat puas dengan hasilnya. Kekuatan pedang Iblis Pengkhianat telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Mencari bantuan dari objek eksternal sama kuatnya dengan dirinya sendiri. Jika memungkinkan, dia ingin menggabungkan pedang Naga Iblis ke dalam tubuhnya juga. Namun, pedang Naga Iblis tidak memiliki kemampuan untuk melahap pemiliknya, juga tidak akan menyatu dengan pemiliknya, yang sangat disayangkan. 784. Kemudian Li Qing Shan melihat ke arah Little N. Api Samadi dari tulang putih menyala tanpa suara, mengangkat N kecil bagaikan bunga teratai api. Di bawah cahaya api, kulitnya akan memudar dan hilang. Terkadang, dia menjadi kerangka putih, dan terkadang, dia menjadi sangat cantik. Pedang pembunuh Buddha melayang di dalam api, mengambil bentuk yang kabur dan belum sempurna. Itu bukan lagi embryo pedang. Li Qing Shan melihat betapa dia masih membutuhkan waktu lagi untuk menempa pedang, jadi dia tidak mengganggunya. Dia terjun ke lapangan Asura. Di dunia berwarna merah darah ini, hanya langit yang ditinggikan oleh Raja Pohon Beringin yang memiliki warna normal. Li Qing Shan berdiri di atas pohon dan menatap ke bawah. Para penjelajah malam menjadi makmur dan berkembang di bawah pohon. Itu adalah pemandangan yang sangat damai, tapi warna darah saat ini menyerang helai demi helai. Kedamaian dan ketenangan ini mungkin tidak bisa bertahan selamanya. Menjaga penjelajah malam di lapangan Asura juga bukan solusi. Li Qing Shan berpikir sambil mencari Ye Liubo dan Ye Liu Su. Dia menemukan bahwa mereka juga berkultifasi terpencil, bekerja keras untuk menerobos kesengsaraan surgawi kedua. Keduanya duduk berhadapan. Di antara mereka ada inti Night Demon yang berputar milik Ye Ming Su. Itu sudah menjadi jauh lebih kecil, memancarkan kekuatan yang menyatu dengan tubuh mereka. Dia tidak tahu bagaimana Ye Liubo meyakinkannya, tapi Li Qing Shan merasa agak lega. Bagaimana kemajuannya di selatan? Hembusan angin bertiup, dan Raja Pohon beringin berdesir. Suara tua itu mencapai telinga Li Qing Shan. Tidak buruk, aku sudah menurunkan gunung Safage dan mendapatkan gulungan sumpah darah. Aku juga menerima dua master gua sebagai bawahan selama ini. Li Qing Shan berbalik dan tersenyum. Kekuatanmu menjadi semakin halus. Sebagai Raja Diamond yang telah mengakar di Provinsi Kabut selama 10.000 tahun, tidak ada yang memahami Provinsi Kabut lebih baik daripada Raja Pohon beringin. Dia tahu tempat seperti apa gunung Safage itu. Menghancurkan tempat itu dan mendapatkan gulungan sumpah darah bukanlah hal yang mudah. Kita tidak bisa membuang-buang waktu begitu saja. Rekan Daois, apakah Anda tertarik untuk tinggal di tempat lain? Li Qing Shan bertanya. Seiring menguatnya lapangan Asura, keberadaan Raja Pohon beringin sudah mulai mempengaruhi operasional lapangan Asura. Selain itu, tujuan lapangan Asura adalah untuk berlatih dan bertempur, memanggil para Asura untuk berperang, dan bukan sebagai tempat tinggal bergerak. Tentu, kebetulan aku juga sedikit lelah. Safage Mountain adalah tempat yang bagus, surga terkenal di perbatasan selatan. Raja Pohon beringin tersenyum. Meskipun dia mendapatkan pengisian kispiritual Li Qing Shan, dia telah berjuang melawan kekuatan Jalan Asura. Itu juga sangat melelahkan. Bagus kalau kamu bersedia. Ini memang bukan tempat tinggal lama. Namun, saya tidak terburu-buru, jadi harap tunggu sampai saya benar-benar siap. Agar kamu bisa kembali ke provinsi kabut. Dengan itu, Li Qing Shan melompat dan tiba di gurun. Ia berseru, Raja Kaki Seribu, berhentilah tidur. Suaranya bergema di padang pasir. Beberapa saat kemudian, gundukan pasir di depan Li Qing Shan mulai bergetar. Pasir mengalir dan melonjak. Dengan keras, seekor cacing besar berwarna merah muda menembus gundukan pasir, membungkusnya rat-rat. Bukankah kamu berkultivasi terlalu lambat? Ini, aku akan memberimu sesuatu yang enak untuk dimakan. Li Qing Shan melemparkan pil beracun Wei ke Kaki Seribu. Kaki Seribu berubah menjadi bentuk manusia dan menelan pil beracun itu dalam sekali teguk. Dia bersendawa dan mengusap kepalanya yang botak, nyengir lebar. Berhentilah menyeringai seperti orang idiot. Sempurnakan pil beracun ini dengan benar dan jadilah komandan Daemon. Jangan bilang aku bukan teman baik. Li Qing Shan tersenyum. Kaki Seribu menganggup dengan bodoh. Saat ini, danau di kejauhan tiba-tiba melonjak. Dengan cipratan, ribuan cipratan beterbangan ke udara. Seekor ikan mas merah besar melompat keluar dan melesat ke udara, menerjang ke arah Li Qing Shan. Kamu bajingan? Kamu datang untuk mengambil keuntungan dariku lagi. Li Qing Shan mengulurkan tangannya dan meraih seorang pemuda berbaju merah. Dia adalah Daemon Ikan Mas yang dia beri nama, Li Hong. Baginda, Baginda, saya juga menginginkannya. Li Qing Shan dengan santai mengambil pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum membuangnya dengan paksa. Dengan bunyi celepuk, ia jatuh ke danau di kejauhan. Li Qing Shan kembali ke pohon beringin besar dan meminta bimbingan Raja Pohon beringin tentang budidaya patung penindas iblis. Raja Pohon beringin agak kagum dengan keajaiban metode budidaya ini, tetapi dia lebih mengagumi keluasan pikiran Li Qing Shan. Metode budidaya ini dapat dikatakan sebagai salah satu metode budidaya terhebat di dunia ini. Nilainya tidak dapat diukur. Di tangan para kultifator biasa, mereka semua akan menganggapnya lebih penting daripada nyawa mereka sendiri, jadi mengapa mereka begitu mudah memberitahu orang lain. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Merasakan kepercayaan tersebut, Raja Pohon beringin pun berusaha semaksimal mungkin berperan sebagai seorang guru. Meskipun dia belum pernah mempraktikkan metode kultifasi ini, bahkan biksu yang tidak marah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengalaman dan pengetahuannya selama 10 ribu tahun, yang membuat Li Qing Shan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Bukan karena dia tidak tahu bagaimana menyimpan segala sesuatunya untuk dirinya sendiri. Misalnya, dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang metode budidaya sembilan transformasi iblis dan ilahi, tetapi patung penindas iblis belaka tidak terlalu menarik perhatian. Metode budidaya ini cepat atau lambat akan tergantikan. Mengobrol dengan Raja Pohon beringin sungguh menyenangkan, dan bukan hanya untuk budidaya. Pengetahuan Raja Pohon beringin sangat luas dan pengalamannya seluas lautan. Dia tahu sejarah masa lalu seperti punggung tangannya. Dia memiliki pandangan jauh ke depan mengenai situasi umum dunia. Ini memperluas wawasan Li Qing Shan, memberinya manfaat yang sangat besar. Begitu saja, waktu berlalu hari demi hari. Tiba-tiba, suatu hari sambaran petir turun dari langit, menimbulkan suara gemuruh yang hebat. Seseorang sedang mengalami kesengsaraan. Hem, kamu Liu Xing. Li Qing Shan berdiri dan menatap. Yang dia lihat hanyalah sebuah pulau di tengah danau. Petir menerangi sekeliling, tapi tidak mampu menerangi sosok suram Ye Liu Xing. Dia mengintip melalui cahaya, menatap cakrawala dengan dingin. Saya tidak pernah berpikir dia akan menjadi orang pertama yang mengalami kesengsaraan. Li Qing Shan menggelengkan kepalanya. Setelah dipikir lebih dekat, itu masuk akal. Samar-samar dia dapat mengingat bahwa budidaya Ye Liu Xing lebih tinggi daripada budidaya Ye Liu Su di masa lalu. Karena dia bisa menjadi putri ibu pemimpin, bakatnya jelas tidak perlu diragukan lagi. Terlebih lagi, tekadnya dingin dan penuh tekad. Ketika Ye Liu Su terganggu oleh masalah klan, dia tidak pernah mengendurkan kultivasinya. Sebaliknya, dia menjadi lebih fokus karena berakhirnya perang saudara. Dengan berkembangnya penjelajah malam, dia memperoleh sumber daya yang cukup banyak. Setelah itu, dia menerima Pil Origin Spirit sebagai hadiah. Setelah akumulasi yang begitu lama, akhirnya tiba saatnya dia menerobos. Sambaran petir menyambar, dan seluruh lapangan Asura berguncang. Suara benturannya dengan petir membeku di pandangan semua orang. Meskipun kesengsaraan surgawi kedua jauh lebih berbahaya daripada kesengsaraan surgawi pertama, hal itu tidak menimbulkan ancaman yang mengancam nyawanya. Sambaran petir terakhir menyambar, dan Ye Liu Xing turun dari langit. Pakaiannya compang kemping, dan tubuhnya dipenuhi bekas hangus. Meskipun kondisinya tampak mengerikan, vitalitasnya telah mengalami perubahan kualitatif. Bibir tipisnya melengkung, dan senyuman yang muncul dari lubuk hatinya muncul di wajah dinginnya. Rasanya seperti Gletser telah retak. Tentu saja yang keluar tetaplah air sungai yang sedingin es. Selamat. Ye Liu Xing mengangkat kepalanya dan melihat Li Qingshan. Dia tersenyum padanya dan berkata dengan sopan, Ye Liu Xing menyapa tuan. Gletser kembali membeku. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan nyala api melonjak disertai peluit. Dia akan membunuhku saat aku lemah. Hati Ye Liu Xing menegang, tapi dia tidak mengelak. Dia membiarkan api mendarat di tubuhnya. Dia merasa hangat, dan lukanya sembuh dengan cepat. Baru setelah itu, dia rileks. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Li Qingshan mengusap dagunya saat dia mempertimbangkan apakah dia harus menjadikannya yang ketiga dalam gulungan sumpah darah. Jika tuan ingin membunuhku, mengapa harus melalui semua masalah ini? Kata Ye Liu Xing. Anda dapat menganggapnya sebagai ucapan selamat atas keberhasilan Anda menjalani kesengsaraan. Jika Anda memiliki permintaan, saya dapat mengabulkannya kepada Anda, kata Li Qingshan. Kalau begitu izinkan aku menikah dengan Ye Liu Su, tuan. Mata Ye Liu Xing berkedip, penuh dengan sikap keras kepala. Kamu tidak akan melakukannya. Li Qingshan menolaknya dengan datar. Dasar lesbian sialan, beraninya kamu mengarahkan pandanganmu pada wanitaku. Ya, Ye Liu Xing tidak berkata apa-apa lagi. Wajahnya sangat dingin hingga tampak seperti membeku. Tidak mungkin menebak apa yang dia pikirkan. Li Qingshan bertanya-tanya, apakah dia dengan sengaja mengungkapkan kelemahannya kepadaku? Ye Liu Su memandang revitalisasi para penjelajah malam sebagai tugasnya. Hanya demi rasnya, dia tidak akan pernah mengkhianatinya, apalagi hubungan mereka. Meskipun mereka belum melakukan apapun, pada dasarnya hubungan mereka telah dikonfirmasi. Kekuatan penjelajah malam sangatlah istimewa. Mereka dapat menghasilkan efek yang menakjubkan di tempat-tempat tertentu. Setelah itu, dia pasti akan menyerang kemana-mana dan mengumpulkan 10 orang untuk gulungan sumpah darah sehingga dia bisa membentuk kekuatan yang luar biasa. Melalui pencegahan dan perdagangan, dia bisa meminta masyarakat pemakan api untuk meminjamkan pohon wutong dewa untuk ditanam. Kalau tidak, mengapa seorang komandan Whitehawk seperti dia membuat Raja Pemakan Api meminjamkan harta klannya kepadanya? Dan, melalui peringatan Raja Pohon Beringin, dia menemukan bahaya tersembunyi lainnya, yaitu penguasa Provinsi Kabut, Raja Yue Selatan, dan penguasa Provinsi Hijau, Raja Chulai. Sebelum berdirinya Kerajaan Xia Besar, kedua klan ini masing-masing telah mendirikan Kerajaan Yue dan Kerajaan Chu. Yang disebut penguasa Provinsi adalah penguasa negara di masa lalu. Mereka saling menyerang, dan keluhan antara kedua negara meluas hingga beberapa generasi. Bahkan ajaran Nenek Moyang mereka bertujuan untuk menghancurkan satu sama lain. Mereka dapat digambarkan sebagai orang yang sangat tidak dapat didamaikan. Setelah itu, Kaisar Pendiri membebaskan delapan Raja bawahan Provinsi tersebut dan menggambarkan perbatasan antara Provinsi Kabut dan Provinsi Hijau, yang mencegah kedua klan tersebut saling menyerang. Namun, keluhannya tidak berhenti sampai di situ. Sebaliknya, ia terkubur sampai sekarang. Kekuasaan Kekaisaran Xia Besar berangsur-angsur melemah, dan bau konflik antara kedua provinsi semakin kuat. Di masa lalu, mungkin Li Qingxian mengira ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bukannya dia adalah anggota dari dua klan, tetapi hanya setelah berbicara dengan Raja Pohon Beringin dia menyadari hal ini. Klan berbeda dari sekte, setelah beberapa ribu tahun pembangunan yang damai, jumlah keturunan dalam klan telah membengkak hingga jumlah yang mengejutkan. Mereka bergabung dengan berbagai sekte besar, dan organisasi mereka saling terkait. Anak-anak dari klan besar memiliki keunggulan bawaan, tidak hanya dalam hal garis keturunan. Mereka tumbuh dengan meminum mata air roh dan memakan pil obat. Bagaimana manusia yang hanya makan biji-bijian dan aneka biji-bijian bisa dibandingkan dengan mereka. Pendidikan yang mereka terima sejak kecil juga ibarat surga dan bumi. Setelah bergabung dengan suatu sekte, mereka akan mendapat dukungan sumber daya dari kedua belah pihak, sehingga sangat mudah bagi mereka untuk membedakan diri dan menjadi tokoh inti dalam sekte tersebut. Kedua Ratu Raja Chulai masing-masing adalah tetua dari istana koleksi pedang dan sekte Umbral Yin, dan ini bukanlah suatu kebetulan. Itu bahkan bukan pernikahan politik seperti yang dibayangkan Li Qingxian pada awalnya, di mana dia akan mengorbankan dirinya sendiri. Sebaliknya, mereka bertiga sudah saling kenal sejak kecil. Meskipun mereka dipisahkan oleh darah selama beberapa generasi, mereka sebenarnya adalah anggota klan yang sama. Mereka adalah para jenius yang dipilih dari ribuan keturunan klan. Mereka menerima bimbingan bersama dan menjalin persahabatan. Pemuda itu tetap berada di klan untuk terus berkultivasi karena bakatnya yang tertinggi, sementara kedua gadis itu bergabung dengan istana koleksi pedang dan sekte Umbral Yin karena bakat dan kepribadian mereka yang berbeda. 785 Dulu, pemikiran saya salah. Ini satu-satunya hal yang logis untuk dilakukan. Dunia budidaya sangat mementingkan kemauan mandiri seorang kultivator. Bagaimana bisa dua wanita kultivator yang kuat dan berbakat melawan keinginan mereka sendiri dan menikah dengan pria, apalagi mengabdi pada pria yang sama. Jika mereka adalah kultivator wanita biasa, hal itu mungkin saja terjadi, namun mereka berdua mempunyai peluang untuk mengatasi kesengsaraan surgawi ketiga. Pada akhirnya, harem ayah Little N benar-benar bagus. Pada akhirnya gagal, bahkan putrinya sendiri meninggal secara misterius. Li Qingshan mau tidak mau berpikir, di masa lalu, mereka bertiga adalah kekasih masa kecil. Tidak, mereka adalah kekasih masa kecil, jadi mengapa mereka akhirnya saling bermusuhan. Mungkin istana koleksi pedang dan sekte Umbral Yin terlibat. Ketika klan mempengaruhi sekte, tidak dapat dihindari bahwa klan juga akan terpengaruh, bahkan membentuk faksi berbeda di dalam klan. Memang sulit bagi ayah Little N untuk menjalankan harem. Dua wanita muda untuk dihadapi, tetapi bagaimana dia bisa menghadapi dua sekte. Ditambah dengan konflik antar kekuatan dalam klan, bahkan dewa pun tidak berdaya. Pada akhirnya, hal itu merugikan Little N. Singkatnya, sekte Umbral Yin, istana koleksi pedang, dan klan Raja Chu tidak dapat dipisahkan. Mereka berada satu sama lain, benar-benar terjerat bersama. Saat itu, ketika dia mendengar Raja Pohon beringin besar menyebutkannya, Li Qingshan bahkan bersuka cita karena dia tidak termasuk dalam kategori itu. Dia adalah seorang beku yang baik. Meskipun dia adalah seorang murid sekuler, bahkan jika dia tidak memiliki enam indera murni, setidaknya dia masih memiliki tiga indera. Namun, Raja Pohon beringin memberitahunya bahwa di antara tiga sekte besar di Provinsi Hijau, yang memiliki hubungan paling dekat dengan klan kerajaan bukanlah istana koleksi pedang atau sekte Umbral Yin, melainkan tanah suci agama Buddha, Biara Chan. Dari Devanaga, para beku ini jelas datang dengan sebuah rumah. Biara Chan Devanaga terletak di pusat Provinsi Hijau. Letaknya sangat dekat dengan kota South Hope, jadi tidak mengherankan. Sebelum Kekaisaran Gritsia didirikan, agama Buddha adalah agama negara Kerajaan Chu, sedangkan Biara Chan Devanaga adalah kuil Kekaisaran Kerajaan Chu. Bahkan ada raja yang memasuki Biara Chan Devanaga untuk mencukur rambut mereka dan menjadi biksu setelah turun tahta. Dalam kampanye Kerajaan Yue yang berlangsung selama beberapa milenium, mereka memainkan peran yang menentukan. Biara Chan Devanaga telah menjadi pelindung Kerajaan Chu selama beberapa krisis besar yang mereka hadapi. Faktanya, bahkan ketua sekte Biara Chan Devanaga saat ini, adalah Biksu Daunless. Mereka semua memiliki garis keturunan keluarga kerajaan. Akibatnya, Biara Chan Devanaga tampak netral, memutus keseimbangan antara sekte Umbral Yin dan istana koleksi pedang, tetapi jika itu benar-benar penting, mereka pasti akan menjadi kekuatan utama. Biksu yang tidak marah itu menjadi gila, membunuh banyak orang. Pada akhirnya, dia bisa kembali dengan selamat ke gunung untuk bercocok tanam. Mungkin bukan hanya sekte di belakangnya yang melindunginya, tapi juga keluarga kerajaan. Bisa dibayangkan bahwa begitu kedua Raja Bawahan itu melanjutkan pertempuran mereka, hal itu pasti akan berkembang menjadi perang skala penuh antara Provinsi Hijau dan Provinsi Kabut. Adapun dua murid jenius dari Biara Chan Devanaga, Li Qingshan dan Little N, mustahil bagi mereka untuk tetap tidak terlibat. Sebaliknya, ia harus menjadi tokoh kunci. Semakin terkenal mereka, semakin besar kemungkinan mereka akan disingkirkan oleh Istana Pengawas Prefektur sebagai potensi ancaman. Jika mereka berada dalam kondisi perang, Raja Yui Selatan bahkan mungkin akan langsung menyerang dan membantai kedua orang jenius tersebut. Namun, Raja Pohon beringin memberitahunya bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir. Paling tidak, perang tidak akan meletus dalam dekade berikutnya. Identitasnya sebagai Komandan White Hawk juga akan berguna. Kemunduran dinastisia besar bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam, meski matahari telah terbenam. Meski matahari sudah terbenam, pijarannya masih bisa bersinar dalam waktu yang sangat lama. Saat ini, kedua provinsi juga sedang melakukan persiapan. Jika Raja Yui Selatan secara pribadi mengambil tindakan untuk membunuh mereka, mereka tidak akan bisa melakukannya. Jika Raja Yui Selatan secara pribadi mengambil tindakan untuk membunuh mereka, biaracan dari Devanaga pasti akan melancarkan pembalasan besar-besaran. Perang akan segera meletus, tetapi meskipun mereka tidak melakukannya secara terbuka, sulit untuk mengatakan apa yang akan mereka lakukan secara rahasia. Ini semua berkat gerakan Li Qingxian yang cukup cepat. Dia membunuh Komandan White Hawk segera setelah dia menyerang sebelum membunuh dalam perjalanan ke Gunung Safage beberapa hari kemudian. Keberadaannya menjadi misteri, dan nasibnya tidak diketahui. Bahkan jika orang lain ingin menjatuhkannya, mereka harus mempertimbangkan situasinya terlebih dahulu. Meskipun Raja Pohon beringin tidak memberinya saran langsung apapun, Li Qingxian sedikit mengerti. Dia harus terus bergerak cepat dan membangun kerangka Gunung Safage sebelum musuh yang tersembunyi dapat merespons. Dia perlu menggunakan kekuatan gulungan sumpah darah untuk mengumpulkan sepuluh ahli dan membentuk sebuah organisasi besar. Dengan begitu, tidak ada yang berani meremehkannya. Sekalipun mereka ingin mengambil tindakan, mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya. Raja Yui Selatan bahkan mungkin akan menggunakan pendekatan yang lebih damai untuk merekrutnya. Baru pada saat itulah Li Qingxian mengerti mengapa Little N memilih Gunung Safage setelah membaca semua buku. Sekalipun itu bukan rencana yang sempurna, itu tetap merupakan rencana yang cermat dan merupakan tindakan pencegahan. Pada saat ini, bayangan hantu berkeliaran di sekitar Gunung Safage. Ini adalah pembunuh terkuat di selatan. Setelah istirahat yang lama, dia akhirnya pulih dari semua lukanya. Setelah mengalami krisis yang mengancam nyawa, kekuatannya sedikit meningkat lagi. Ini sudah ketujuh kalinya dia mengunjungi Gunung Safage. Setiap saat, dia akan memilih malam yang paling cocok baginya untuk mengeluarkan kekuatannya. Terlebih lagi, bintang dan bulan sama-sama diselimuti awan gelap, tidak mampu bersinar sama sekali. Sebagai bayangan hantu, dia benar-benar menyatu dengan malam. Dia berkeliaran di sekitar Gunung Safage, mengamati setiap jejak untuk menentukan kekuatan lawannya. Saat dia menghadapi Gunung Safage, dia merasa seperti sedang menghadapi sarang harimau atau sarang naga. Setiap kali dia mendekatinya, dia akan sangat berhati-hati. Jalan seorang pembunuh bukanlah tentang menghunus pedangnya saat sedang marah. Sebaliknya, hal itu membutuhkan kesabaran dan ketenangan mutlak. Karena dia perlu membunuh lawan, mereka pasti lebih kuat darinya, atau mengapa dia harus melalui begitu banyak masalah. Jika dia ingin membunuh lawan yang lebih kuat darinya, bagaimana mungkin dia tidak membayar harganya? Menghabiskan beberapa tahun untuk merencanakan pembunuhan adalah hal yang sangat normal. Dia memiliki firasat samar bahwa target kali ini adalah raksasa. Tidak ada bintang atau bulan malam ini. Ada hujan dan angin. Ada banyak bekas cakar seperti ini di sekitar Gunung Safage. Tampaknya mereka berasal dari sejenis dasmon raksasa. Ada banyak sekali dari mereka, dan merekalah yang menghentikan orang-orang yang mencoba melarikan diri. Namun, bekasnya tidak bisa dibandingkan dengan cakar daemon manapun, apalagi kelompok sebesar itu. Dilihat dari proporsinya, sebenarnya terlihat seperti tangan manusia. Apakah ini salah satu kemampuan mereka? Ghost Sado mengamati tanda-tanda di tebing sebelum mendaki puncak timur Gunung Safage. Dia menggunakan keuntungan geografis untuk mengamati reruntuhan di bawah. Kota ini telah hancur total. Tampaknya tidak hancur karena gelombang kejut pertempuran, tapi lebih seperti gempa bumi. Ghost Sado melayang turun dan berpatroli melewati reruntuhan, berhenti di atas lubang besar. Genleman of Heavenly Blue Bear ingin melarikan diri, tapi dia dihentikan. Setelah itu, dia langsung bertabrakan dengan Li Kingshan atau Little N di sini. Itu sebabnya dia meninggalkan lubang besar ini. Genleman of Heavenly Blue Bear benar-benar terlempar dan terbanting ke dinding di sana, meninggalkan lubang besar ini. Lubang itu jauh lebih kecil dari tubuhnya, jadi dia jelas terluka parah. Dia terpaksa menggunakan lemaknya untuk mengimbanginya. Kekuatan ini pada dasarnya menakutkan. Saya pasti tidak bisa menghadapinya secara langsung. Semakin banyak Ghost Sado mengamatinya, dia menjadi semakin terkejut, namun hal ini tidak membuat tekadnya goyah. Dia menatap puncak utama gunung Safage dan menjadi sedikit bersemangat. Semakin kuat mangsanya, semakin layak mereka dibunuh. Hembusan angin bertiup, dan dia melayang ke atas gunung bersama gerimis. Meskipun Li Qingshan telah mengambil kendali atas formasi tersebut, bagaimana hal itu dapat menghentikan dia yang mengetahui formasi ini seperti punggung tangannya. Dengan kemampuan bawaannya sebagai penjelajah malam, dia melewatinya secara diam-diam dan mengikuti auranya ke tengah gunung. Li Qingshan tiba-tiba membuka matanya. Pikirannya beriak, ini adalah peringatan roh penyu. Musuh sudah sangat dekat. Namun, dia gagal merasakan apapun. Dia menenangkan diri dan menggunakan penyu roh untuk melakukan ramalan. Sudut bibirnya sedikit melengkung, lalu dia berdiri dan berjalan keluar. Api putih pucat di rongga mata Little N berkedip-kedip seolah dia merasakan sesuatu juga. Li Qingshan menganggup padanya, dan dia terus fokus menempa pedang. Formasi delapan titik di aula sumpah darah sedikit merepotkan. Meski aku bisa memaksakan diri untuk melewatinya, mustahil baginya untuk tetap diam sepenuhnya. Indera delapan binatang buas itu terlalu tajam. Begitu mereka mengaktifkan formasi, akan sangat sulit bagiku untuk melarikan diri tanpa cedera. Saat Ghost Shadow sedang berpikir, sosoknya yang melayang tiba-tiba berhenti. Dia berpikir, bahkan surga pun berpihak padaku. Mangsanya telah muncul. Ghost Shadow tidak khawatir apakah dia telah ditemukan atau tidak. Dia sangat yakin dengan kemampuannya menyembunyikan dirinya. Bahkan jika dia adalah seorang kultifator hebat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, mereka mungkin tidak dapat menemukannya selama dia tidak melakukan apapun. Dia tidak berencana melakukan pembunuhan malam ini. Ia hanya ingin mengamati mangsanya dari jarak lebih dekat. Dia memfokuskan pikirannya, dan yang dia lihat hanyalah seorang pria berjalan dari aula di tengah gunung. Dia menaiki tanggal langkah demi langkah. Dia tinggi dan besar, dan langkahnya tegas. Penampilannya tidak istimewa, dan aura yang dia keluarkan juga tidak terlalu kuat. Namun, Ghost Shadow tidak berani meremehkannya sama sekali. Kemungkinan besar dia adalah orang yang mengirim genleman of Heavenly Blue Bear terbang dalam konfrontasi langsung. Dia mungkin terluka dalam pertempuran itu dan telah memulihkan diri dalam budidaya terpencil sepanjang waktu. Fakta bahwa dia masih hidup adalah bukti terbaik. Saat Li Qingshan mendekat, Ghost Shadow secara bertahap merasakan tekanan. Itu bukan dari aura atau kehadirannya, tapi dari kemampuan yang dia asah melalui pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkan dia untuk memahami mangsa mana yang sangat berbahaya. Li Qingshan sepertinya tidak memperhatikan apapun sama sekali. Dia mendekati Ghost Shadow langkah demi langkah. Sepuluh langkah, delapan langkah, lima langkah. Ketika dia hanya berjarak tiga langkah, tatapan Li Qingshan tiba-tiba menjadi setenang air. Dia tidak mengatakan apa-apa, melemparkan pukulan ke Ghost Shadow. Dia tersenyum. Seorang tamu terhormat telah datang berkunjung. Saya tidak dapat menyambut Anda dari jauh, jadi makanlah pukulan saya terlebih dahulu. Li Qingshan tiba-tiba terpancar dengan kebencian yang melonjak. Ghost Shadow sepertinya melihat auman harimau yang ganas. Bahkan dengan tekadnya, dia sedikit terpengaruh. Pada saat dia sadar kembali, pukulan itu sudah mendarat padanya. Sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun. Namun, Ghost Shadow tidak takut. Setelah bertransformasi menjadi dewa jelajah malam, dia tidak bisa terluka dengan mudah. Entah itu teknik atau pedangnya, lewati saja tubuhku. Itu adalah pemikiran terakhirnya sebelum dia pingsan. Di bawah kendali Li Qingshan, gelombang kejut memadat tanpa menyebar. Bayangan hitam terkelupas dari kegelapan, seperti gumpalan tinta yang terus-menerus terguncang. Ia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya. Pukulan Li Qingshan dapat menghancurkan ruang angkasa, meski tidak sekuat di dunia yang stabil. Bayangan hantu, jelas tidak sekuat luar angkasa. Setelah lebih dari setahun berkultivasi, dia telah melewati alam nirvana. Dia jauh lebih kuat daripada saat dia melawan mayat raja. Meskipun dia gagal menghancurkan ruang, dia sudah bisa mengguncangnya. Jika Genleman of Heavenly Blue Bear cukup berani untuk menghadapinya secara langsung sekarang, dia akan berjuang untuk menghindari nasib terbunuh dalam satu pukulan bahkan jika dia membuang semua lemaknya. Sebenarnya dia penjelajah malam, tapi sayang sekali dia laki-laki. Terserahlah, kekuatannya lumayan. Bukankah itu membuatku menjadi orang ketiga? Li Qingshan berbalik dengan Ghost Shadow. Pembunuh terkuat di selatan bahkan tidak berhasil menahan satu pukulan pun di penghujung hari. Li Qingshan juga telah memutuskan bahwa kekuatan orang ini lumayan. Jika kamu bisa selamat dari pukulanku, maka bersumpahlah. 786. Ketika Li Qingshan melemparkan bayangan hantu yang tak sadarkan diri ke depan N kecil, N kecil berkata, bayangan hantu. Li Qingshan bertanya dengan heran, kamu kenal dia? Pemimpin gua ketiga dari Lair of Demons. Aku tidak berpikir dia masih hidup. Benar saja, mereka yang berada di peringkat teratas memang memiliki kekuatan. Iya, dia benar-benar selamat dari pukulanku. Datang ke Gunung Savage kali ini benar-benar keputusan yang tepat. Ghost Shadow tetap tidak sadarkan diri selama tiga hari tiga malam penuh sebelum bangun. Napasnya lemah, dan wajahnya pucat pasti. Ketika dia mengingat pukulan itu, dia masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Apakah aku masih meremehkan teror, mangsa, pada akhirnya. Ini bukanlah kekuatan yang harus dimiliki seorang komandan White Hawk. Berhenti berpura-pura mati. Bangunlah. Suara di bawah mengguncang pikiran Ghost Shadow. Dia tidak berani gegabu, duduk perlahan. Yang dia lihat hanyalah Li Kingshan berjongkok di depannya. Wajahnya ganas sambil melambaikan, gulungan kulit domba, di tangannya, seperti seorang kreditur yang datang untuk menagih hutang. Dua orang di belakangnya jelas merupakan bawahan atau pengawalnya. Mereka saat ini menatapnya dengan emosi campur aduk. Ada sedikit kesedihan dan rasa kasihan, dan juga rasa tidak senonoh. Yu Wu Feng, Tuan dari Blue Bear Surgawi. Ghost Shadow mengedipkan matanya karena terkejut. Kakak ketiga, kamu juga datang. Tuan dari Blue Bear Surgawi menghela nafas. Setelah lebih dari setahun penyembuhan, tubuhnya telah berubah kembali menjadi segumpal daging. Yu Wu Feng baru saja menutup matanya. Beberapa saat kemudian, Ghost Shadow memahami segalanya. Dia bisa menahan serangan sumpah darah tanpa mengalami kematian, jadi mereka berdua bisa melakukannya lebih jauh lagi. Pada saat yang sama, dia berhasil mengetahui apa itu, gulungan kulit domba di tangan Li Kingshan. Dia bahkan mendapat gambaran kasar tentang sumpah darah yang telah ditulis ulang di atasnya. Dengan kata lain, Li Kingshan membunuh empat penguasa gua lainnya dan memaksa Yu Wu Feng menandatangani sumpah darah baru dengan Genleman of Heavenly Blue Bear. Ternyata memang begitu. Bagaimana kekuatannya? Ya, dia punya kekuatan. Fakta bahwa Genleman of Heavenly Blue Bear dapat menahan pukulan darinya tanpa mengalami kematian sudah dapat dianggap sebagai metode kultivasinya. Nak, aku tahu kamu sangat berbakat, jadi aku tidak tega membunuhmu. Sumpah, Li Kingshan menekan bahu Ghost Shadow dan terkekeh. Bunuh saja aku, kata bayangan hantu dengan tenang. Kamu ingin mati, Li Kingshan mengangkat alisnya. Dia tidak pernah mengira akan ada kacang yang sulit dipecahkan di gunung Safage, yang menarik minatnya. Saya tidak. Namun, aku tidak ingin menjadi pelayan lagi dan menjalani kehidupan tercela lagi, kata Ghost Shadow dengan tenang. Dia menatap kematian dengan tenang. Wajah Genleman of Heavenly Blue Bear memerah, tapi dia benar-benar merah, jadi cukup sulit untuk membedakannya. Yu Wu Feng bahkan mengepalkan tangannya dengan erat. Dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menanggung penghinaan. Dia tidak bisa menyerah pada harapan ini. Aku dengar kamu kabur dari klan. Kenapa? Karena kamu laki-laki, kamu ditindas oleh wanita-wanita itu. Li Kingshan bertanya sambil tersenyum. Mata hantu bayangan menyipit. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi Li Kingshan tahu tebakannya benar. Dia juga merasa simpati padanya, jadi dia berkata, saya tahu paling banyak tentang penjelajah malam. Ada manfaatnya jika Anda mengikuti saya. Aku akan mengirimimu beberapa gadis cantik penjelajah malam. Tanpa diduga, Ghost Sado tidak hanya tidak tergerak, tetapi dia juga berkata dengan tegas, jangan bicara omong kosong, bunuh aku. Kamu memang punya karakter. Saya suka itu. Li Kingshan mengacungkan jempolnya dan menyingkirkan gulungan sumpah darah. Dengan lambaian tangannya yang lain, bayangan hantu menghilang. Li Kingshan melambaikan tangannya. Ghost Sado bersiap untuk mati, tetapi pemandangan di depannya berubah. Melihat langit merah terang dan pohon yang mengjulang tinggi, dia mengedipkan matanya dan tanpa sadar berteriak, Raja Pohon beringin. Mungkin tidak ada seorangpun di seluruh komunitas budidaya di Provinsi Kabut yang tidak mengetahui ungkapan ini, juga tidak ada orang yang tidak menghormati ungkapan ini. Namun, Raja Pohon beringin sebagian besar ada di wilayah tengah dan barat Provinsi Kabut. Itu tidak ada di selatan. Apa yang membuat Ghost Sado semakin terkejut masih belum terjadi. Seorang penjelajah malam tiba di hadapannya. Dia adalah seorang wanita penjelajah malam. Hidungnya lurus dan tipis, tapi matanya sangat samar, yang membuatnya tampak semakin dingin. Namun, dia juga cantik langka. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Penjelajah malam ini telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua dan memadatkan inti iblis malam. Statusnya di klan seharusnya sangat bagus, jadi kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Dan meskipun aku belum pernah melihatnya sebelumnya, dia seharusnya sudah melihatku sebelumnya. Bukankah dia seorang penjelajah malam di bawah Komando Ratu Bayangan? Tapi para penjelajah malam di Provinsi Kabut jelas telah bersatu sejak lama. Ghost Shadow tenggelam dalam pikirannya. Dia punya firasat samar-samar bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ye Liu Xing tiba-tiba memperhatikan dan berkata, ya, setelah berpikir sejenak, dia meraih Ghost Shadow dan berjalan menuju pohon beringin besar. Ghost Shadow melihat lebih banyak lagi penjelajah malam. Semua penjelajah malam memandangnya dengan heran. Dia secara bertahap mengerti, ini adalah suku penjelajah malam yang tidak pernah berada di bawah kekuasaan Ratu Bayangan. Sesampainya di bawah pohon beringin besar, mereka melewati gua yang dipadatkan dari akar pohon dan sampai di depan altar berwarna hitam. Ye Liu Xing melepas pakaian Ghost Shadow dan menempatkannya di altar. Dia mengaktifkan altar, dan bayangan hitam muncul. Ghost Shadow merasakan lukanya perlahan pulih, tapi dia tidak merasa nyaman sama sekali. Untayan cairan hijau tua lainnya dituangkan ke dalam mulutnya, yang segera meleleh ke dalam tubuhnya. Lukanya pulih dengan cepat. Itu adalah cabang dari Raja Pohon Beringin, obat penyembuhan paling terkenal di Provinsi Kabut. Namun, pengekangan yang ditinggalkan oleh Li Kingshan masih menekannya dengan kuat. Altar hitam juga memiliki kekuatan ini. Ye Liu Xing mengamati tubuh Ghost Shadow dan pada akhirnya menganggup puas. Ghost Shadow, yang selalu tidak takut mati, menunjukkan ketakutan di matanya seolah dia mengingat sesuatu. Segera, Ye Liu Xing memanggil sekelompok wanita penjelajah malam ke sisi altar. Mereka mendengarkan apa yang Ye Liu Xing katakan dan melihat Ghost Shadow di altar. Mereka semua menjadi tertarik. Setelah itu, seorang wanita penjelajah malam menanggalkan pakaiannya dan mulai mencium dan membelai Ghost Shadow. Mata Ghost Shadow melebar saat tubuhnya menegang, tapi itu bukanlah kegembiraan, tapi ketakutan. Tak terbayangkan bahwa seseorang yang bahkan tidak takut mati justru takut pada wanita pengembara malam. Melihat bagaimana Ghost Shadow tidak merespon sama sekali, para penjelajah malam wanita di sekitarnya mengejeknya. Wanita penjelajah malam itu juga sangat marah, menamparkan Ghost Shadow dengan kejam dan meminta bantuan Ye Liu Xing. Ye Liu Xing memberikan beberapa instruksi lagi. Beberapa saat kemudian, dia membawa botol porselen dan mengeluarkan pil biru, memasukkannya ke dalam mulut Ghost Shadow. Rasanya seperti percikan api mendarat di hutan belantara. Dalam sekejap mata, api nafsu berkobar. Rasionalitasnya masih ada, namun reaksi tubuhnya tidak disengaja. Wanita penjelajah malam itu menjadi bersemangat. Setetes air mata mengalir dari sudut mata Ghost Shadow. Penjelajah malam adalah masyarakat di mana perempuan lebih unggul daripada laki-laki, karena bakat laki-laki sama sekali tidak sebanding dengan perempuan. Menjalani kesengsaraan surgawi yang pertama sangatlah sulit, dan mereka yang mengalami kesengsaraan surgawi kedua bahkan lebih jarang lagi. Semua laki-laki penjelajah malam yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua akan segera mengalami perubahan status yang luar biasa. Mereka tidak lagi harus menjalankan misi berbahaya. Mereka bisa tetap berada di kota utama yang paling aman sepanjang waktu. Ghost Shadow adalah salah satu dari anjing yang beruntung. Tentu saja, ini tidak berarti dia tidak perlu melakukan apapun. Setidaknya, ada satu pekerjaan yang harus dia lakukan, yaitu bereproduksi dengan wanita penjelajah malam di klannya. Itu seperti bagaimana anak-anak dari kultifator manusia seringkali memiliki bakat yang mengesankan dalam berkultifasi. Selama mereka dapat menjamin bahwa mereka hanya akan menikah dengan para petani, mereka akan mengembangkan garis keturunan budidaya. Begitulah asal-muasal klan. Klan lain lebih menekankan garis keturunan daripada klan manusia. Mereka dilahirkan dengan bakat dan rentang hidup yang tidak pernah bisa dicapai oleh manusia fana. Mereka pada dasarnya memiliki keunggulan manusia dan daemon, memungkinkan mereka mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Inilah pentingnya garis keturunan. Hasilnya, Ghost Sado mendapatkan pekerjaan yang bisa membuat semua pria menjadi gila karena iri. Setiap siang dan malam, berbagai wanita mengunjunginya dan bercinta dengannya. Demi kesempatan tersebut, berbagai organisasi yang ada di Marga bahkan melakukan perjuangan secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Pada akhirnya, Ratu Bayangan menjadi penengah dan menetapkan jadwal. Akibatnya, ada jangka waktu yang sangat lama ketika dia bahkan tidak bisa melihat satu pun wajah yang berulang-ulang. Wajah yang tak terhitung jumlahnya saling tumpang tindih dan menjadi buram. Pasalnya, semakin kuat garis keturunannya, semakin rendah kemungkinan memiliki anak. Alhasil, siang dan malam, siang dan malam tak kunjung usai. Dia merasa harus menghadapi wajah buram seperti itu setiap kali dia bangun, dan itu menjadi semakin menakutkan. Sebenarnya sebagian besar wanita itu cantik, namun mereka nampaknya sangat iri padanya, pria yang sebenarnya telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua. Akibatnya, apa yang disebut bercinta dengannya lebih seperti bentuk balas dendam dan penghinaan. Dia tidak tahu mengapa dia jatuh ke kondisi seperti itu, dia juga tidak tahu apa yang dia lakukan, apalagi menenangkan hatinya untuk berkultivasi. Tentu saja, klan memberinya banyak pil ajaib sehingga budidayanya tidak mengalami kemunduran, tetapi tidak ada lagi kemungkinan baginya untuk meningkat. Dia ingin menolaknya, tapi dia hanyalah orang rendahan. Bahkan penjelajah malam perempuan dengan budidaya yang lebih lemah tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, mereka memarahinya karena tidak berterima kasih sebelum mempermalukannya dengan lebih kejam. Jika dia berani melawan, dia akan menantang tatanan seluruh klan. Akibatnya, dia seperti babi di kandang babi, terus-menerus menjadi gemuk dan dagingnya terus-menerus dipotong. Dia akhirnya menjadi mati rasa. Tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita, dia tidak mampu membuat pria itu bereaksi sama sekali. Setelah itu, ia terpaksa makan obat perangsang nafsu berahi, hingga akhirnya hampir kehilangan akal sehatnya. Akhirnya, pada malam itu, dia melarikan diri. Mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Dia berlutut di tengah hujan dan menangis, berkeliaran dengan bebas di malam hari. Dia akhirnya mendapatkan kebebasan yang selama ini dia impikan. Tapi saat ini, mimpi buruk itu turun sekali lagi. Li Qingshan menyerahkannya pada Ye Liu Xing untuk ditangani. Katanya orang tersebut tidak mau tunduk padanya dan hanya ingin mati. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengannya. Bahkan membunuhnya dan mengambil neidannya pun tidak masalah. Harus disebutkan bahwa alur pemikiran para penjelajah malam hampir sama. Mereka merasa harus melepaskan sebagian nilainya sebelum membunuhnya. Mungkin dia bisa membantu para penjelajah malam melahirkan beberapa orang jenius. Li Qingshan memegang lapangan Asura dan melihatnya dengan penuh minat. Dia tersenyum. Tubuh penjelajah malam itu sungguh bagus. Orang ini sungguh beruntung. Bahkan jika dia mati di bawah bunga yang indah, dia akan tetap menjadi romantis bahkan sebagai hantu. Dia benar-benar menitikan air mata rasa terima kasih. Heh, tidak perlu berterima kasih. Saya. Ghost Shadow tidak takut mati, tapi dia takut tenggelam dalam mimpi buruk seperti ini. Baginya, ini pada dasarnya lebih kejam dari segala bentuk penyiksaan. Melalui kemauannya yang kuat, dia mengeluarkan seluruh potensinya. Bibirnya terbuka. Aku bersedia. Bersumpah. Apakah Anda tergerak oleh ketulusan saya? Benar saja, rayuan masih menjadi cara terbaik menghadapi pria. Li Qingshan memanggil Ghost Shadow keluar dari lapangan Asura dan membuatnya bersumpah darah, berhasil mendapatkan bawahan ketiganya. Dia dengan mudah melepaskan pengekangan Ghost Shadow dan menepuk pundaknya. Heh, rasanya cukup menyenangkan saat itu, bukan. Saya orang yang sangat setia. Selama Anda melakukan pekerjaan Anda dengan baik, manfaat yang lebih besar menanti Anda. Bahkan mungkin ada saatnya Anda menghapus sumpah darah di masa depan. 787. Apa kata-kataku itu menjijikan? Anda sengaja memprovokasi saya, bukan. Jika kamu benar-benar ingin mati, aku akan mengirimmu pergi sekarang juga. Li Qingshan terkejut pada awalnya sebelum menjadi marah. Bentuk fisik seperti apa yang dimiliki oleh seorang penggarap kesengsaraan surgawi kedua. Bagaimana dia bisa muntah dengan mudah? Dia jelas-jelas sengaja berusaha membuatnya jijik. Berengsek. Tidak. Ghost Shadow tidak dapat mengungkapkan masalahnya. Tentunya dia tidak bisa mengatakan itu semua karena para penjelajah malam perempuan. Li Qingshan pasti tidak akan mempercayainya, dan dianggan menyebutkan penghinaan terbesar dalam hidupnya. Sebenarnya, dia sudah berencana untuk bunuh diri begitu dia menghapus sumpah darahnya. Sekalipun sumpah darah akan menggigitnya, dia tidak akan peduli. Namun, setelah mengalami mimpi buruk lainnya, dia tiba-tiba merasa bisa menahan rasa sakit dan kesulitan apapun dalam hidup. Karena dia telah mengalami masa tersulit dalam hidupnya, apa yang perlu ditakutkan? Kata-kata Li Qingshan pada dasarnya memberinya secerca harapan, memberinya keinginan untuk hidup. Lupakan saja, aku tidak akan menyimpan dendam padamu. Layani saja aku dengan baik dan tebus kejahatanmu. Oh iya, kamu juga penjelajah malam. Li Qingshan bertanya-tanya dan mengetahui bahwa Ghost Shadow berasal dari klan penjelajah malam terbesar dan satu-satunya di Provinsi Mis, Klan Dipsado. Pemimpin klan dikenal sebagai Ratu Bayangan. Ketika Li Qingshan mendengarkan analisis Raja Pohon beringin tentang situasi di Provinsi Kabut, dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Ia bahkan sempat menanyakannya karena penasaran, namun Raja Pohon beringin enggan mengungkapkannya kepada orang lain, sehingga ia tidak bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Yang dia tahu hanyalah dia memimpin organisasi pembunuh terbesar di Provinsi Kabut, Istana Bayangan. Adapun mengapa dia melarikan diri, Ghost Sado Enggan membicarakannya. Li Qingshan juga tidak menanyakannya. Dia hanya mengira itu karena dia tidak tahan dengan cao finisme para penjelajah malam. Karena kamu juga seorang penjelajah malam, tinggallah bersama para penjelajah malam di bawahku untuk sementara waktu. Mereka mungkin membutuhkanmu. Mereka membutuhkan saya. Ekspresi hantu bayangan berubah. Dia sepertinya akan muntah lagi. Dia lebih suka dikirim untuk membunuh musuh yang paling berbahaya daripada menemui seorang wanita pengembara malam lagi, tapi dia tidak bisa menolaknya. Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah menyetujuinya dengan enggan. Di lapangan Asura, di lubang pohon yang tinggi di pohon beringin besar. Ghost Sado duduk bersama tiga saudara perempuan, Ye Liu Su, Ye Liu Bo, dan Ye Liu Xing. Mereka bertanya dan menjawab pertanyaan. Meski beberapa hari telah berlalu, rasa jijik di hati Ghost Sado masih belum hilang. Dia hampir tidak mau melihat mereka bertiga secara langsung. Dia ingin berperan sebagai guru. Mengajarkan mereka metode budidaya penjelajah malam adalah misi yang diberikan Li Qingxian kepadanya. Dia tidak bisa menolaknya atau mengabaikannya. Satu-satunya hal yang dia senangi adalah sikap mereka bertiga. Orang dengan kultifasi tertinggi, yang bernama Ye Liu Xing, memiliki ekspresi yang sangat dingin sepanjang waktu. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Dia tidak takut dihina. Bagaimanapun, dia sudah terbiasa dengan hal itu di klan bayangan dalam. Selama mereka tidak memandangnya dengan ekspresi, seperti itu, dia akan baik-baik saja. Namun, Ye Liu Xing akan melirik Ye Liu Su dari waktu ke waktu dengan tatapan, itu yang membuatnya merasa sangat lega. Jadi kamu tidak tertarik dengan lawan jenis. Meskipun tingkat kultifasi Ye Liu Su tidak tinggi, dia tetaplah seorang suci. Namun, dia sepertinya adalah pemimpin dari ketiganya. Dari percakapan mereka, dia mengetahui bahwa dia adalah pemimpin klan ini. Ketika dia bertanya apa nama klan itu, Ye Liu Su terkejut. Dia memikirkannya sebentar dan berkata, Yue Ying. Ghost Shadow menggunakan pengalamannya dengan banyak wanita untuk menemukan bahwa Ye Liu Su tampaknya tidak berpengalaman. Dia menemukan bahwa Ye Liu Su sepertinya tidak memiliki pengalaman apapun. Apakah dia sama dengan Ye Liu Xing, seseorang yang menyukai sesama jenis? Sepertinya tidak. Di antara para penjelajah malam, hal ini pada dasarnya sama sulit dipercayanya dengan seorang anak yang tumbuh di rumah bordil dan masih perawan pada usia 80 tahun. Di antara ketiganya, Ye Liu Su adalah yang paling fokus. Dia terus-menerus menanyakan pertanyaan Ghost Shadow. Setelah ditindas oleh Helica Verparosa di bawah tanah selama beberapa ribu tahun, dia kehilangan banyak informasi penting tentang metode budidaya, apalagi kemajuan apapun. Kedatangan Ghost Shadow pada dasarnya merupakan hujan selamat datang setelah kemarau panjang. Bahkan jika sudah jelas, itu akan sangat membantu untuk kultivasinya saat ini. Dia sangat penasaran dengan klan Deep Shadow. Dia tidak pernah mengira akan ada klan penjelajah malam yang begitu kuat di dunia. Dia terus-menerus bertanya kepada Ratu Bayangan bagaimana dia memimpin mereka, mengerutkan kening sambil berpikir seolah-olah dia tidak setuju. Namun, orang yang paling mengkhawatirkan Ghost Shadow tetaplah Ye Liubo. Dikatakan bahwa dialah yang paling dipercaya oleh Li Qingshan. Dia tampak seperti wanita pengembara malam pada umumnya. Kembali ke kota Deep Shadow, wanita seperti dia seringkali menjadi orang yang paling tidak kenal takut saat mempermalukannya. Hal ini masih melekat di hatinya. Maksudmu, kamu dilempar ke sini oleh seseorang bernama Li Qingshan? Bukan bulan utara, Ye Liubo bertanya. Ghost Shadow baru mengetahui dari percakapan mereka bahwa Tuhan mereka sebenarnya adalah bulan utara yang diburu oleh Raja Naga Laut. Yang bisa dia pikirkan tentang nasibnya saat ini hanyalah melayanimu dengan benar. Bahkan 10 Raja Daemon tidak dapat membunuhnya, namun dia mencoba membunuhnya. Apa lagi yang bisa dia lakukan selain melayaninya, kan? Yang lebih membuatnya terkejut adalah sikap Raja Pohon Beringin terhadap Li Qingshan. Menurut Ye Liubo, Raja Pohon Beringin sebenarnya menyebut Li Qingshan sebagai sesama kultifator. Meski Raja Pohon Beringin dikenal damai dan netral, tidak sembarang orang berhak disebut sebagai Gos Sado sangat meragukan hal ini. Dia pasti baru saja menggali Pohon Beringin besar di ladang Asura. Dengan kepribadian Raja Pohon Beringin, dia mungkin tidak akan melakukan apapun untuk cabang yang sangat sedikit, tapi jika berhasil, akan ada pertunjukan yang harus ditonton. Status Raja Pohon Beringin dalam komunitas budidaya di provinsi kabut begitu besar sehingga tidak terbayangkan oleh para petani dari provinsi lain. Dia seperti seorang kakek yang baik hati. Anak-anak tidak terlalu takut padanya. Biasanya, mereka bahkan akan naik ke punggungnya dan menarik janggutnya, anak-anak itu pasti akan melompat ke depan dan melawan mereka. Namun, jika seseorang mencoba menyakitinya, anak-anak itu pasti akan melompat ke depan dan melawan mereka. Banyak dari anak-anak ini telah mengalami kesengsaraan surgawi yang ketiga. Bahkan Li Qingshan harus membalas kebaikannya. Oi, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Aku bertanya padamu. Ye Liubo berkata dengan tidak sabar. Saya tidak bisa menjawabnya, kata Gos Sado. Ini adalah batasan sumpah darah. Dia tidak bisa dengan sengaja mengungkap rahasia Li Qingshan. Dasar bodoh, apa kamu tidak mengerti? Ini adalah identitasnya yang lain. Dia menggunakannya untuk bergerak di dunia manusia, kata Ye Liusing dingin. Begitukah? Kamu yang bodoh. Ye Liubo berteriak dengan marah. Ye Liusing tersenyum dingin. Baiklah, berhentilah berdebat. Rekan hantu, tolong terus jelaskan transformasi kelima dari Dewa Penjelajah Malam. Ini sesuai dengan harapan Li Qingshan. Karena bahkan Yu Wufeng dan Genleman of Heavenly Blue Bear tahu tentang identitas gandanya, tidak ada salahnya memberi tahu mereka. Terlebih lagi, ini berbeda dengan mengungkap identitas Bulan Utara atas nama Li Qingshan. Dia tidak punya banyak keraguan. Benar saja, karena mereka belum pernah berhubungan dengan Li Qingshan sebelumnya, mereka tidak terlalu terkejut dengan identitas ini. Bulan Utara telah melakukan terlalu banyak hal yang mengejutkan. Menyamar sebagai manusia dan menjadi komandan White Hawk bukanlah apa-apa. Singkatnya, setelah menghabiskan beberapa waktu bersama mereka, Ghost Sado yakin bahwa ketiga wanita itu tidak memiliki pemikiran romantis apapun terhadapnya. Tekanan yang dia rasakan menurun drastis, dan dia pasti tidak merasakan kehilangan sama sekali. Dia telah tidur dengan semua wanita yang seharusnya dia tiduri dan tidak boleh tidur dengannya selama sepuluh masa hidupnya. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menghilangkan emosinya. Hanya ada dua hal yang menarik baginya, yaitu pembunuhan dan budidaya. Saat ini, Li Qingshan muncul di lubang pohon. Saat itulah Ghost Sado melihat wujudnya yang lain. Dia memiliki rambut dan mata merah, dan dia sangat tampan. Menguasai, Ye Liubo segera menjatuhkan dirinya. Sepertinya kamu akan mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua. Liu Su, ada apa? Kamu tidak ingin aku memelukmu lagi? Li Qingshan mengangkatnya sambil tersenyum sebelum mengulurkan tangannya ke arah Ye Liusu. Ye Liusu meletakkan tangannya di tangannya, dan dia menariknya dengan lembut. Dia bersandar ke pelukannya dan berkata, terima kasih. Untuk apa dia berterima kasih padanya? Dia berterima kasih padanya karena membawa Ghost Sado ke sini, memungkinkannya melangkah lebih dekat ke mimpinya. Dia berterima kasih padanya atas pelukan hangatnya saat ini. Mungkin kedua perasaan ini telah menyatu sepenuhnya, sehingga tidak dapat dipisahkan. Dia merindukan para penjelajah malam untuk saling mencintai, bukannya saling membunuh. Dia juga merindukan pelukan hangatnya, bukan tatapan dingin dan kewaspadaannya. Li Qingshan berbisik ke telinganya, jika kamu mengatakan hal seperti itu lagi, aku akan memukulmu. Wajah halus Ye Liu Su sedikit memerah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Itu membuat wajah Ye Liu Xing menjadi semakin dingin, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak hanya dia begitu kuat sehingga dia tidak dapat menghubunginya saat ini, tetapi sebagai pengamat, dia sangat memahami bahwa Ye Liu Su telah mempertaruhkan segalanya padanya. Ghost Sado menunduk dan menatap butiran kayu di lantai. Itu bukan karena dia khawatir tentang, tidak melihat hal-hal yang tidak senonoh, tapi karena pemandangan ini telah membangkitkan terlalu banyak kenangan yang tidak menyenangkan. Dia seperti orang yang makan begitu banyak daging sehingga dia muntah dan bersumpah tidak akan pernah menyentuh daging lagi. Bahkan ketika dia melihat orang lain makan berlebihan, dia tetap merasa sangat tidak nyaman. Dia bahkan akan merasakan kesedihan. Anda tidak tahu betapa menjijikkannya ini. Li Qingshan kemudian bertanya pada Ghost Sado, setelah mereka menjalani kesengsaraan surgawi kedua, kita harus bersiap untuk pertarungan besar. Hantu bayangan menundukkan kepalanya. Jika kita berempat bekerja sama, hanya ada sedikit tempat di selatan yang bisa menghentikan kita. Bagus sekali, kami akan mengambil tindakan cepat jika waktunya tiba. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh lagi. Li Qingshan baru saja hendak meninggalkan lapangan Asura, tapi Ye Liubo memeluknya dengan kuat, menolak untuk melepaskannya. Li Qingshan menepuk punggungnya, jadilah gadis yang baik, kultivasi adalah yang utama. Jika kamu masih tidak menemaniku, bagaimana aku bisa bersemangat untuk berkultivasi? Lebih baik aku mati saja, Gerutu Ye Liubo. Jangan mengutarakan omong kosong, kata Li Qingshan. Ye Liusu berkata, Rekan hantu, mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Ghost Shadow sangat senang melakukan itu. Meski sikap Ye Liusu dan adik-adiknya tidak terlalu menekannya, namun rasa jijiknya terhadap wanita, terutama wanita penjelajah malam, sudah menjadi bentuk kebencian. Dia tidak bisa melupakannya, dia juga tidak ingin melupakannya. Belum lagi lukanya belum pulih sepenuhnya. Kamu bisa kembali ke tempat tinggalmu dan beristirahat. Li Qingshan melambaikan tangannya dan melepaskan Ghost Shadow dari lapangan Asura. Dia bertanya pada Ye Liubo dalam pelukannya, Bagaimana kamu ingin aku menemanimu? Tuan, kamu sudah tahu jawabannya. Ye Liubo mengerutu genit. Tanpa kehadiran orang lain, ekspresinya pada dasarnya menggoda. Dia dengan lembut menjilat telinganya dan mengusap seluruh dadanya ke lengannya. 788 Li Qingshan melihat betapa bingungnya Ye Liusu dan bertanya sambil tersenyum, Ada apa? Kamu tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamaku? Saya bersedia. Ye Liusu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Tapi Li Qingshan jelas akan melakukannya dengan Ye Liubo. Apakah dia akan melakukannya dengannya juga? Dia merasakan tubuhnya memanas. Ye Liubo berkata dengan nakal, Apa yang kamu inginkan, kakak? Ye Liusu meliriknya. Apa pendapatmu tentang tempat ini? Li Qingshan melepaskannya dan menunjuk ke kejauhan. Mereka saat ini berdiri di puncak utama Gunung Safage. Mereka bisa melihat seluruh lembah dari sana. Hari ini baru saja turun hujan, sehingga kabut tebal menyatu dengan awan, pada dasarnya mengubur seluruh lembah. Air terjun jatuh ribuan meter ke bawah seperti naga putih, berkelap-kelip keluar masuk awan. Kis spiritual yang sangat padat dan pemandangan yang sangat indah. Ini benar-benar tanah terberkati yang langka. Ye Liubo menatap pemandangan di kejauhan dan menghela nafas dengan takjub. Ye Liusu untuk sementara melupakan rasa malunya dan menatapnya. Ini adalah provinsi kabut. Sebelum aku menyadarinya, aku telah melintasi lebih dari 50 ribu kilometer bersamanya, mencapai jarak yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku juga telah melihat pemandangan yang belum pernah tercatat dalam buku. Setelah waktunya tiba, aku akan memindahkan pohon itu keluar dan berakar di lembah. Kamu dapat membangun kembali wilayah penjelajah malam di sini. Selama kamu melemparkan formasi yang kuat, itu sudah cukup untuk menghentikan musuh kesengsaraan surgawi ketiga. Dan Li Qingshan berdiri di puncak gunung dan menunjukkan lingkungan di lembah, membayangkan bagaimana dia harus mendekorasi desa penjelajah malam. Tatapan Ye Liusu mengikuti ujung jarinya. Dia terpesona, tetapi secara bertahap kembali ke wajahnya dan menjadi terpaku padanya. Tatapan Ye Liubo melewati wajah mereka. Dia menghela nafas sambil tersenyum di dalam. Apakah Tuhan menggunakan metodenya untuk mengungkapkan permintaan maafnya? Hadiah yang luar biasa. Dengan betapa melamunya adikku, dia pasti akan terpesona karenanya. Li Qingshan juga cukup senang. Dibandingkan dengan kerja keras dalam berkultivasi, mengalahkan musuh yang kuat adalah kebahagiaan lain. Dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu perlombaan. Selangkah demi selangkah, dia yakin bahwa dia tidak akan mengecewakan Ye Liusu. Bagaimana itu? Menghadapi pertanyaan Li Qingshan sambil tersenyum, Ye Liusu maju selangkah, berjingkat, dan mencium pipinya. Dia berkata dengan serius, Terima kasih. Aku benar-benar akan memukulmu kali ini. Li Qingshan tersenyum dan menepuk pantatnya yang gagah. Di Gua Mei Caniang, ada aroma samar di udara. Dinding batunya ditutupi kertas dinding bersulam, yang terlihat seperti ditenun dari sutra. Dekorasinya sangat elegan. Tempat yang paling menarik perhatian adalah di tengah gua. Sebuah kepompong putih besar tergantung di bawah kubah, sepertinya disitulah Mei Caniang beristirahat dan bercocok tanam. Ye Liubo menyelam ke dalam kepompong. Dia menjulurkan kepalanya dan berkata, Kalian juga masuk. Nyaman sekali di sini. Cepat masuk. Saya akan melihat-lihat. Ye Liusu berkata kepada Li Qingshan, matanya melihat sekeliling, tidak berani menatap matanya. Li Qingshan menggendongnya dan melompat ke dalam kepompong. Ruang di dalamnya memang tidak kecil, namun masih agak sempit untuk menampung tiga orang. Sutra putih bersih itu halus, dingin dan lembut, bersinar samar, seperti kantong tidur besar. Kepompong ini adalah harta karun. Li Qingshan memeriksanya. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Liubo menerkamnya dan menutup mulutnya dengan bibir montoknya. Lidahnya meluncur ke dalam seperti ular dan dia bergumam, Guru, Cintailah aku. Kamu terangsang sekali, tidak bisakah kamu melihat adikmu masih di sini. Li Qingshan membalikkan badannya dan menekannya ke bawah. Dengan lambayan ringan tangannya, berannya terlepas dan dua gundukan menggerahkan melompat keluar. Dia memegangnya di tangannya dan memainkannya, menjepit ujungnya dengan ringan. Ye Liubo mengerang pelan dan berkata dengan ekspresi genit, Lagi pula, aku tidak bisa lepas dari cakar iblismu. Ye Liusu, yang selalu tenang dan murah hati, pada dasarnya tidak tahu harus berbuat apa. Terlahir sebagai penjelajah malam, dia telah melihat banyak hal seperti ini sebelumnya. Dia tidak pemalu seperti manusia dan memperlakukannya sebagai hal yang biasa. Dia sudah mempersiapkan mentalnya sejak lama. Namun baru sekarang dia menyadari bahwa dia tidak bisa bertindak sealami yang dia bayangkan. Tangan Li Qingshan yang membelai Ye Liubo pada dasarnya terasa seperti berada di tubuhnya. Bahkan napasnya menjadi sesak. Li Qingshan menatap Ye Liusu sambil tersenyum. Dia menyesuaikan postur tubuhnya dan menempatkannya di samping Ye Liubo. Dua wajah yang sama cantiknya sedang menatapnya dengan ekspresi berbeda. Tubuh Ye Liusu menegang. Dia seperti binatang kecil yang jatuh ke tangan seorang pemburu dan menunggu untuk ditangani. Sementara itu, mata Ye Liubo sudah genit, membara karena kekaguman. Tubuh bagian atasnya bergerak lembut dengan belayan Li Qingshan. Nafasnya berubah menjadi panas saat mencapai telinga Ye Liusu. Saat ini, tangan Li Qingshan mendarat di pipinya dan membelainya dengan lembut. Tuan, mohon tunggu sampai saya menjalani kesengsaraan surgawi. Oke. Ye Liusu memohon. Jangan khawatir. Aku tidak akan memakanmu kali ini. Li Qingshan tersenyum. Dia juga memahami bahwa Ye Liubo membutuhkan pelepasan untuk berkultivasi dengan damai, sementara yang terbaik bagi Ye Liusu adalah mempertahankan keadaan aslinya. Namun, karena dia ikut bersamanya, dia jelas harus menindas dia dengan benar. Karena itu, dia menarik tangannya dan membelai Ye Liubo. Dia meremasnya yang montok dan lembut secara sembarangan ke dalam bentuk yang dia suka. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya, menutup nyanyian bernada tinggi yang tiba-tiba itu. Mungkin karena mereka sudah terlalu lama berpisah, atau mungkin karena kekagumannya yang fanatik terhadapnya, tapi dia selalu mudah terpikat olehnya. Pada saat ini, dia bahkan melupakan Ye Liusu dan memeluk Li Qingshan dengan erat. Bagaikan tanah kering, ia menikmati hujan dan embun yang telah lama ditunggu-tunggu. Li Qingshan juga terinfeksi. Nafsunya mulai berkobar, tapi dia melepaskan diri dari pelukannya dan mengaguminya lagi. Ye Liubo membuka matanya dengan agak linglung. Di antara armor dan sepatu bot, paham ontok saling bergesekan dengan lembut. Di sampingnya, Ye Liusu merasa sedikit haus. Dia diam-diam menelan ludahnya. Tangan kanan Li Qingshan meraih ke bawah pelindung rok Ye Liubo. Ye Liubo tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan mengeluarkan rangan panjang bernada tinggi. Li Qingshan memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya ke dalam mulutnya. Lidahnya yang harum membungkusnya seolah dia sedang mencicipi anggur yang enak. Kempat jarinya dikelilingi erat oleh panas yang menyengat. Ye Liubo mengulurkan tangannya, tapi dia tidak bisa meraihnya. Dia merasa kosong. Dia tidak bisa mendapatkan belayan yang dia inginkan, jadi dia hanya bisa membelai dirinya sendiri. Adegan ini membuat Li Qingshan mengerucutkan bibirnya dan menatap Ye Liusu lagi. Armornya rapi dan rapi, tapi pada saat itu, dia merasa seperti tertusuk. Dia melakukan yang terbaik untuk bertindak seolah dia tidak terpengaruh, tetapi tatapannya yang melayang terus-menerus tertuju pada Ye Liubo di sampingnya. Dia juga belum pernah melihat adik perempuannya menunjukkan cinta yang begitu dalam. Sepertinya dia telah tersihir, namun juga seperti dia telah kehilangan kesadaran dirinya, menjadi boneka untuk dia mainkan. Namun, hal itu membuat hatinya goyah dan dia merasakan hasrat. 789 Li Qingshan tiba-tiba menarik kembali tangannya, dan Ye Liubo mendapatkan kembali kejelasan dari deliriumnya. Dia mendengus tidak senang dan mendengar tangisan pelan. Membuka matanya, dia melihat Ye Liusu sudah berada dalam pelukan Li Qingshan. Dia terkikik dan melemparkan dirinya ke arah Ye Liusu, mencium pipinya. Kepompong besar itu bergetar lembut. Keesokan paginya, Li Qingshan muncul dari dalam. Dia telanjang bulat, sosoknya tinggi dan kokoh, dan tulangnya terlihat jelas. Rambut merahnya menutupi bahunya saat dia menguap dengan keras, memperlihatkan empat taring tajam dan lidah merah. Dia tampak seperti binatang yang malas dan ganas. Setelah itu, dia segera menenangkan diri dan melangkah keluar rumah. Ye Liusu menjulurkan kepalanya keluar dari kepompong tanpa suara. Rambutnya berantakan saat dia menatap punggungnya, berharap dia akan melihat ke belakang. Namun, dia pergi tanpa menoleh ke belakang, menghilang dalam sekejap mata. Ye Liusu tidak kecewa. Dia sudah memahami kebiasaannya ini sejak lama. Dia akan selalu melangkah maju seperti ini. Dia akan berhenti dan beristirahat dari waktu ke waktu, tapi dia tidak akan pernah melihat ke belakang. Akibatnya, Ye Liusu dan Ye Liubo tetap di sini. Tempat tinggal nyonya ulat sutera memang sangat cocok untuk budidaya. Kepadatan ki-spiritual dapat dianggap sebagai salah satu yang terpadat di seluruh gunung Safage. Khususnya, di dalam kepompong, mereka dapat menenangkan pikiran, bebas dari gangguan pikiran yang menyimpang. Setengah tahun lagi berlalu, Ye Liusu menjalani kesengsaraan surgawi kedua terlebih dahulu, sementara Ye Liubo mengikuti dari belakang. Dia juga berhasil melewati kesengsaraan setelah masa istirahat dan pemulihan lainnya. Di gunung Safage, Li Qingshan menatap ke langit dan berbalik. Sudah waktunya. Yu Wu Feng, tuan dari Blue Bear Surgawi, dan bayangan hantu semuanya berdiri dengan tangan di sisinya, sementara ketiga saudara perempuan, Ye Liusu, menerima perintah itu dengan tegas. Bulan menerangi langit, cahayanya menyinari jurang-lang khawatir. Jurang yang dalam ini bagaikan bekas luka di bumi. Li Qingshan berdiri di tepi tebing dan melihat ke bawah. Angin gunung sedingin air, bersiul di wajahnya. Lapisan formasi kuat menyelimuti jurang dalam yang gelap gulita. Tempat ini tidak sebagus gunung Safage, tapi masih merupakan tanah berkah yang langka. Namun, itu tidak cocok untuk mendirikan sekte. Itu lebih cocok untuk petani mandiri, dan provinsi kabut tidak kekurangan petani mandiri seperti itu. Genleman of Heavenly Blue Bear berkata, formasi di sini. Itu disebut formasi kunci langit bintang gelap. Kekhawatiran Hawk sangat terkenal di selatan. Dia dicari oleh penjaga Hawkwolf 300 tahun yang lalu. Saat itu, dia baru mengalami kesengsaraan surgawi yang pertama. Tapi dengan seni penghindaran surga yang hebat, dia melepaskannya. Bahkan penjaga Hawkwolf tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia tidak bisa dilacak dalam jarak seribu kilometer. 100 tahun yang lalu, dia membangun dua tempat tinggalnya di sini. Namun, dengan perlindungan formasi, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Yang bisa kulakukan hanyalah meminta sesama hantu untuk menyusup ke tempat ini dengan beberapa penjelajah malam. Suara Ghost Shadow melayang. Jika kita berempat bekerja sama, selama kita meluangkan waktu untuk mempersiapkan dan merencanakan, membunuh Hawkswory ini akan mudah. Tidak peduli seberapa kuat teknik pelariannya, dia tidak akan bisa menggunakannya. Namun, kita tidak memiliki kepercayaan diri untuk segera menyerang dan menundukkannya serta membuatnya bersumpah darah. Jalur para pembunuh fokus pada pembunuhan dengan satu serangan. Jika mereka tidak memiliki tekad untuk membunuh, menggunakan kekuatan penuh mereka. Ye Liu Su berkata, itu benar. Kamu tidak perlu merencanakan dan bersiap. Silakan menyerang. Jika kamu membunuhnya, biarlah. Bagian selatan sangat luas, jadi bukankah mudah untuk menemukan beberapa bawahan. Kemudian Li Qingshan berkata kepada Yu Wu Feng dan tuan dari Blue Bear Surgawi, buatlah persiapanmu juga. Jika dia berhasil selamat, kamu tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Lalu dia menatap Yu Wu Feng dalam-dalam. Yu Wu Feng menunduk dan menekan gagang pedang Fokbo. Ghost Shadow tidak berkata apa-apa lagi. Auranya tiba-tiba menghilang, menyatu dengan langit malam dan melayang menuju Jurang Hakswori. Ye Liu Xing dan dua lainnya diam-diam mengaguminya, mengikuti di belakangnya. Beberapa saat kemudian, Li Qingshan tersenyum. Tentu saja, kamu punya beberapa trik. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, seberkas cahaya melesat ke udara dari Jurang Hakswori. Li Qingshan tidak mengambil tindakan. Seberkas cahaya putih terbang keluar dari sampingnya, menembus langit dan mencegat seberkas cahaya itu. Seorang lelaki tua berwajah pucat berjubah hitam muncul. Dia sependek monyet. Dia bertanya dengan heran dan marah, Pedang Fokbo. Yu Wu Feng, saya tidak punya keluhan dengan gunung savage Anda, jadi mengapa Anda melancarkan serangan diam-diam ke arah saya? Yu Wu Feng tidak berkata apa-apa. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan Pedang Fokbo berubah menjadi seberkas cahaya putih yang merayap, mengelilingi Hakswori. Siapa itu? Komandan White Hauk. Hakswori melirik pria berpakaian putih di hadapan Yu Wu Feng, berdiri dengan tangan bersedekap sambil tersenyum. Di bawah sinar bulan, pakaian putihnya menyerupai elang perak yang melebarkan sayapnya. Genleman of Heavenly Blue Bear yang terkenal karena kekejamannya juga berdiri di belakangnya dengan kepala menunduk, melakukan yang terbaik untuk mempertahankan postur rendah hati. Kekhawatiran Hauk memaksa dirinya untuk tenang. Cahaya pedang Fokbo sangat terang, tapi tidak bisa menjebaknya. Tepat ketika dia hendak menggunakan teknik hebat pelarian dari surga untuk membebaskan diri, beberapa halai niat membunuh yang melayang membekukannya di tempatnya, mencegahnya bergerak. Beberapa waktu lalu, jika bukan karena ketajaman inderanya yang telah diasah selama bertahun-tahun hidup dan mati, dia hampir mati karena pembunuhan yang mengerikan bahkan sebelum dia bisa menggunakan teknik pelariannya. Selain Ghost Sadow, tiga lainnya jelas merupakan pembunuh puncak istana Sadow, yang membuatnya takut. Meski beruntung berhasil melarikan diri, ia terluka parah, bahkan meninggalkan tempat tinggalnya. Namun, penguasa gua pertama di gunung Safage mencegatnya dengan pedang Fokbo miliknya yang terkenal. Dalam sekejap, niat membunuh memenuhi udara dari segala arah, tapi itu seperti busur yang siap ditarik. Saat Hawkswori sedang memikirkan tindakan balasan, menara penindas iblis turun dari atas. Penindasan Setan Pembunuh penjelajah empat malam bekerja sama untuk membunuhnya, penguasa gua pertama di gunung Safage menggunakan harta karun misteriusnya, pedang Fokbo, untuk menjebaknya, dan Li Qingxian pada akhirnya menekannya. Tidak peduli seberapa kuat teknik melarikan diri dari Hawkswori, yang bisa dia lakukan hanyalah menyerah. Di menara penindas iblis, kekhawatiran Hawks berubah menjadi seberkas cahaya, menyerang kemana-mana, tapi itu jelas tidak berguna. Menara penekan iblis agak kikup dalam pertarungan sebenarnya, tapi selama menara itu menekan musuh, mereka akan kesulitan untuk membebaskan diri. Pada saat ini, sesosok tubuh melewati menara. Li Qingxian muncul dan berkata, jangan buang energimu. Mari kita bicara tentang sesuatu yang berguna. Kamu adalah Li Qingxian. Betapa borosnya Anda, Tuan? Kekhawatiran Hawks melakukan yang terbaik untuk menjaga jarak dari Li Qingxian. Matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. Apa sebenarnya yang mampu dia lakukan untuk memerintah tiga penguasa gua di Gunung Safage dan tiga pembunuh puncak di Istana Bayangan? Li Qingxian mengeluarkan gulungan sumpah darah dan tersenyum. Ayo kawan, bersumpahlah. Gulungan sumpah darah. Anda sebenarnya telah menyempurnakan gulir sumpah darah. Ekspresi kekhawatiran Hawks berubah drastis. Dia akhirnya mengerti mengapa tiga penguasa gua di Gunung Safage mematuhi perintahnya. Aku akan memberimu waktu setengah menit untuk memikirkannya, kata Li Qingxian. Setengah menit kemudian, menara penindas iblis berubah menjadi ki iblis dan menyebar. Li Qingxian menyimpan gulungan sumpah darah dan menepuk bahu Hawkswori. Dia memuji, rekan Hawks benar-benar orang yang bijaksana. Kekhawatiran Hawks menjadi sedih. Dia memaksakan senyum. Iya-iya. Ayo pergi ke perhentian berikutnya. Li Qingxian melambaikan tangannya dengan semangat tinggi. Tujuh hari kemudian, di tanah milik Markis of Serenesi. Markis of Serenesi saat ini sedang bermeditasi dengan mata terpejam ketika penjaganya melaporkan. Markis, Li Qingxian ada di luar, meminta pertemuan. Dia masih hidup. Markis of Serenesi membuka matanya dan menerimanya di pintu masuk. Dia melihat Li Qingxian membelakanginya, sedang memuliahi sekelompok orang. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus membuka lembaran baru dan memulai yang baru. Kamu pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Markis of Serenesi menghitung total delapan orang. Mereka bervariasi dalam tinggi, berat, dan berat. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah hitam dengan tudung menutupi wajah mereka. Meskipun mereka semua menundukkan kepala seperti pelayan, aura yang mereka keluarkan secara samar-samar membuat Markis of Serenesi khawatir. Orang-orang ini akrab sekali. Siapa yang gendut sebesar itu? Tuan dari Blue Bear Surgawi. Dan si pendek itu. Markis of Serenesi tidak dapat mengidentifikasi mereka satu persatu, karena Li Qingxian telah berbalik.